Bunga-bunga ungu yang indah, terkondensasi dari energi roh yang paling murni, jatuh seperti tetesan hujan raksasa. Aura yang dapat menyegel bumi dan membekukan segalanya datang dari langit bunga dan mendarat di tubuh Kinlai. Tubuh Kinlai menegang, dan dia langsung tidak dapat bergerak. Bunga-bunga yang indah dan mempesona itu hingga dibahunya dan menusuk ke dalam dagingnya seperti akar, menyebabkan rasa sakit yang menusuk tulang. Hanya dalam beberapa detik, Kinlai telah berubah menjadi sosok aneh dengan bunga-bunga bermekaran di sekujur tubuhnya. Hanya wajahnya yang masih terlihat, dan aura pembunuh di matanya tampaknya juga ditekan oleh bunga-bunga itu. Matanya redup dan tak bernyawa. Mata Xie Jingsuan yang bening seperti kristal tidak memiliki emosi apapun, dan wajahnya yang elok sama sekali tidak peduli. Binatang pemakan jiwa tidak boleh dibiarkan ada di benua Scarlet Tide. Jika tidak, benua ini akan hancur. Kau memiliki aura binatang pemakan jiwa, jadi meskipun aku membunuhmu secara tidak sengaja, aku akan menghancurkanmu. Sabit di tangan biok putihnya membesar sedikit demi sedikit. Cahaya bila dingin bersinar seperti gigi tajam iblis. Melihat sabit itu perlahan membesar, hati Kinlai hancur, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia tahu betapa menakutkannya Xie Jingsuan. Di hutan batu, dia telah diikat oleh bunga-bunga iblis ungu. Dia telah berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak dapat melepaskan belenggu bunga-bunga iblis itu. Dibandingkan dengan saat itu, kondisinya saat ini bahkan lebih buruk. Bagaimana dia bisa menahan niat membunuh Xie Jingsuan? Nona Xie, bagaimana bisa murid magangku menyinggungmu? Suara malas limu tiba-tiba terdengar. Ekspresi Xie Jingsuan berubah tiba-tiba saat dia mengangkat sabitnya. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Dia mempertahankan posturnya dengan sabit terangkat, tetapi tubuhnya anehnya kaku. Dia ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa bergerak. Tanpa terasa, seolah-olah ada belenggu yang melilitnya. Anggota tubuhnya terikat berlapis-lapis, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jaripun. Dia hanya bisa menatap lurus ke arah Kin Lai. Bunga-bunga indah ditubuh Kin Lai layu dengan cepat. Kelopak bunganya gugur, dan sebelum mendarat, mereka berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang seperti asap. Kin Lai mendapatkan kembali kebebasannya. Tuan, Kin Lai ada di belakang arah itu. Teriakan bahwa Han Wei Sing bisa terdengar. Kenapa kamu masih linglung? Cepatlah kembali ke toko. Suara limu terdengar, seolah-olah dia ada di sampingnya. Namun, Kin Lai sama sekali tidak bisa merasakan sedikitpun aura limu. Dia mengerutkan kening dan menatap aneh ke arah Sie Jingsuan yang kaku. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, binatang pemakan jiwa benar-benar mati. Setelah itu, dia buru-buru pergi. Setelah sosoknya menghilang, belenggu Sie Jingsuan yang bagaikan gunung tiba-tiba mengendur, dan dia segera mendapatkan kembali mobilitasnya. Alisnya bertautan erat, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Dia melirik ke arah Kamer Chess Street dan bertanya-tanya apakah dia harus mengikuti mereka ke Liss Shop. Tuan Sie, mengapa kau ada di sini? Wei Sing bergegas datang bersama puluhan praktisi bela diri Pavilion Nebula. Kin Lai pergi ke toko li di jalan perdagangan. Sie Jingsuan berpikir sejenak. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan dingin, dia berjalan menuju Kamer Chess Street tanpa menoleh ke belakang. Mata Wei Sing dari Kamer Chess Street dipenuhi dengan keterkejutan saat dia tiba-tiba ragu-ragu. Tuan, mengenai Kamer Chess Street, Dark Asura Hall telah mengeluarkan perintah bahwa tidak seorang pun diizinkan bertarung di sana. Baik itu Sateret Ice Manor maupun Nebula Pavilion, mereka telah mengikuti aturan ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah berani melanggarnya. Seorang praktisi bela diri Nebula Pavilion memiliki ekspresi serius. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Masih ada waktu sebelum langit cerah. Ekspresi Wei Sing tampak jelek. Ia menatap langit dan tiba-tiba berteriak, cepat kembali ke pavilion dan tanyakan apa yang harus dilakukan kepada Master Pavilion. Ya, seluruh kulit dan daging kinlay terbelah, dan darah menetes setetes demi setetes. Wajahnya semakin pucat. Dia berlari kencang sekuat tenaga, dan sebelum tenaganya benar-benar habis, dia akhirnya tiba di toko Li dan memasuki toko itu. Di dalam toko, hanya ada satu lampu minyak yang menyala. Di dalam toko yang gelap, Limu menyusut menjadi kursi goyang dan bergoyang pelan, seolah-olah dia tidak tahu bahwa seluruh kota terguncang malam ini. Melihat kinlay kembali berlumuran darah, dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, baguslah kau tidak mati. Awalnya saya berencana menggunakan Terminator Profound Bomb yang tersisa untuk meledakkan tembok kota dan kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap keluar kota. Kinlay masuk dan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa bukan hanya gerbang kota, tetapi bahkan tembok kota dijaga oleh praktisi bela diri pavilion Nebula dan orang-orang Ola Asura kegelapan. Luka-lukaku agak berat, jadi aku tidak punya pilihan selain kembali ke toko dan bersembunyi. Setelah aku pulih sedikit, aku akan meninggalkan kota sesuai rencanaku semula. Aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak menyeretmu ke bawah. Saat dia selesai menjelaskan, penglihatan Kinlay menjadi gelap dan dia pingsan di tanah. Ekspresi Limu berubah saat dia tiba-tiba muncul di sampingnya dan menunjuk dadanya dengan jarinya. Setelah merasakannya sejenak, dia menjadi rileks. Jadi itu hanya kehilangan banyak darah. Dia langsung meletakkan Kinlay di atas meja dan melepaskan baju besi kulit binatang itu. Kemudian, dia dengan santai mengambil botol anggur di sampingnya dan menuangkan alkohol kuat ke dalam tubuh Kinlay. Bau alkohol yang menyengat segera menyebar, dan luka-luka halus di tubuh Kinlay segera berhenti berdarah setelah terkena percikan alkohol. Setelah melakukan semua ini, Limu kembali ke kursi goyang dan menatap Kinlay dengan mata menyipit. Dia bergumam, dasar anak gila. Anjing serigala besar seputih salju itu menyelinap keluar dari halaman belakang dan melirik ke dalam rumah dengan mata penuh kecerdasan. Matanya tiba-tiba berbinar dan menatap lurus ke arah patung kayu yang dipegang erat oleh Kinlay yang sedang pingsan. Ekspresi yang sangat rumit benar-benar muncul di mata anjing serigala itu. Setelah beberapa saat, riak aneh menyebar dari tubuh anjing serigala besar itu. Limu, yang juga menatap Kinlay dengan mata menyipit, tiba-tiba membeku. Dia segera mengerutkan kening dan mencoba merasakannya. Setelah beberapa saat, Limu tiba-tiba menyeringai dan terkekeh. Dia menganggup dan berkata, kebetulan sekali. Di dalam pavilion Nebula di jalan perdagangan, ekspresi Liu Yuntao gelap saat dia berteriak, berdiri di sini dan jangan bergerak. Ia melewati jalan yang sepi dan tiba di menara VIP Nebula pavilion. Ia berdiri di samping bangunan batu berlantai lima dan tidak berbicara. Ada apa? Suara Yuantianya datang dari lantai lima gedung batu. Saya harap saya tidak mengganggu istirahat kepala balai. Liu Yuntao menundukkan kepalanya karena malu. Kinlai pergi ke sebuah toko di jalan dagang. Para petinggi telah memberi perintah bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk berkelahi di jalan dagang. Maka dari itu, saya datang untuk bertanya kepada kepala balai. Menurut Anda, apa langkah kita selanjutnya? Perintah itu diberikan oleh saya dan Suan Rui bersama-sama. Tusi Kiong adalah orangnya Suan Rui, dan Yan Wenyan adalah orangnya saya. Kami berdua tidak ingin sataret Ice Manor dan Nebula pavilion menyebabkan armamen pavilion menderita kerugian di kota Icestone, jadi kami memberikan perintah seperti itu. Yuan Tianya menjelaskan dan kemudian berkata, sekarang pavilion Nebula berada di bawah kendalimu, istana es hancur dan pavilion Nebula tidak akan saling membunuh lagi di masa mendatang, jadi perintah itu tidak berlaku lagi. Baiklah, begini saja, kita bisa pergi ke kamar C Street dan bertindak. Ekspresi Liu Yuntao berubah. Tentu saja, Yuan Tianya semilet. Liu Yuntao menganggup dan dengan hormat mundur beberapa langkah sebelum segera pergi. Master pavilion telah membalas. Para praktisi bela diri yang diizinkan membunuh di jalan dagang dan pergi ke pavilion Nebula untuk diinterogasi dengan gembira kembali ke sisi Wei Xing dan menyampaikan pesan Liu Yuntao. Dia ingin kita segera membawa kepala Qin Lai kepadanya. Wei Xing tersenyum sinis. Bagus. Kelompok itu segera pergi ke Tokoli. Satu jam kemudian, Wei Xing dan yang lainnya tiba di depan Tokoli dan langsung melihat Xie Jingxuan berdiri di samping. Tuan Xie, Wei Xing melangkah maju. Dia membungkuk dan kemudian berkata, Master pavilion telah bertanya kepada Master Aula pertama. Kepala Aula pertama telah memberi kami izin untuk membunuh di kamar Chess Street. Wajah Xie Jingxuan dingin. Aku hanya datang untuk melihat. Wei Xing tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, masuk dan bunuh Qin Lai. Tokonya tutup dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk. Di dalam rumah, suara limu terdengar. Jika kamu memaksa masuk, kamu harus menanggung akibatnya. Mata Xie Jingxuan menunjukkan keterkejutan. Tanpa sadar dia mundur beberapa langkah untuk memberi ruang bagi bawahan Wei Xing. Wei Xing menyeringai ganas. Dasar penipu. Jalan dagang bukan lagi tempat yang aman bagi kota Icestone, jadi aku ingin melihat siapa yang bisa membuat kita masuk dan membunuh Qin Lai. Enam praktisi di alam pemurnian tingkat ke-9, di bawah pimpinan seorang praktisi bela diri alam pembukaan Natal, menyerbu ke arah Tokoli dengan artefak roh dan niat membunuh. Retak-retak-retak. Suara es yang membeku tiba-tiba terdengar dari sekitar Tokoli. Rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyebar, dingin sampai ke tulang. Tujuh praktisi bela diri pavilion nebula terkena energi dingin dan berubah menjadi patung es dalam waktu yang sangat singkat. Es yang tebal dan tembus cahaya secara aneh menutupi tubuh mereka, mengubah mereka menjadi fosil hidup yang tersegel dalam kristal es. Energi dingin menyebar, dan dengan Tokoli sebagai pusatnya, jalan-jalan di sekitarnya dan tanah berbatu semuanya membeku. Hanya dalam beberapa lusin detik, area 30 meter di sekitar Tokoli tertutup es. Aura dingin dari puncak bersalju jauh di dalam pegunungan arktik datang dari dalam Tokoli, menyebabkan seluruh tubuh Wei Singgemetar. Dia masih belum berada dalam jangkauan es. Cahaya aneh di mata si Yejingsuan semakin kuat. Dia terus mundur tanpa sepatah kata pun hingga dia berada 50 meter dari Tokoli. Kemudian, dia berhenti dan terus melihat ke arah Tokoli. Kepala olah lainnya di bawah komando Tuan Besar Wei Singgemetar saat dia berteriak. Langit sudah cerah. Wei Sing mengangkat kepalanya dan menatap langit putih. Kemudian, dengan susah payah, dia berkata, kembalilah ke pavilion, jelaskan situasi di sini, dan tanyakan kepada Master Pavilion. Bawahan ini, bawahan ini mengerti. Orang itu memandang Tokoli seolah-olah dia melihat hantu di siang bolong dan kemudian buru-buru mundur. Si Yejingsuan, yang tidak tahu dari mana asal seniornya, merenung sejenak. Jejak penghormatan muncul di wajahnya saat dia bertanya dengan serius, apakah Kin Lai muridmu? Gadis, Kin Lai pernah menolongmu sebelumnya. Kau terlalu kejam untuk membunuhnya begitu saja. Limu berkata dengan acuh tak acuh. Dia memiliki aura binatang pemakan jiwa di tubuhnya. Begitu binatang pemakan jiwa yang kabur dari medan perang neter mencapai peringkat 4, akan sulit untuk menghadapinya. Misiku adalah membunuh binatang pemakan jiwa itu. Aku tidak ingin terjadi kecelakaan, jadi jika aku merasa bahwa kelangsungan hidup Kin Lai mungkin mendukung binatang pemakan jiwa itu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Suara si Ye Jing Suan terdengar dingin saat menjelaskan. Jika dia tidak memiliki berita tentang binatang pemakan jiwa, bukan saja aku tidak akan membunuhnya, aku bahkan mungkin membantunya. Jadi begitulah adanya, Limu menganggup di dalam ruangan dan dengan ceroboh menyentuh kepala Kin Lai. Kemudian, dia berkata, dia memang memiliki aura binatang pemakan jiwa, tetapi aura itu tidak memiliki kesadaran jiwa, itu hanya energi jiwa murni. Kalau aku tidak salah, jiwa binatang pemakan jiwa itu pasti sudah dimurnikan olehnya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Setelah menyempurnakan si Ye Jing Suan, ekspresinya aneh. Jika senior berkata demikian, maka aku lega. Berhenti sejenak, si Ye Jing Suan lalu berkata, ranah senior tidak terduga. Aku tahu aku bukan tandingannya. Namun, kekuatan yuantianya juga tak terduga di dalam aula. Dia saat ini berada di kota Icestone, jadi mohon pertimbangkan kembali, senior. Limu tersenyum tipis dan berkata dengan santai, tidak apa-apa, biarkan dia datang. Si Ye Jing Suan tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya diam melihat dari samping, menunggu pergerakan nebula paviliun. Dia juga ingin mengetahui kekuatan limu yang sebenarnya. Ada sesuatu tentang Kin Lai yang melarikan diri ke Tokoli dan semua yang berada dalam jarak 30 meter dari Tokoli membeku. Bahkan master aula pertama yuantianya pun merasa khawatir. Ya ampun, orang macam apa yang tinggal di dalam Tokoli? Yuantianya dan Liu Yuntao bergerak bersama dan bergegas menuju kamar C Street. Mereka semua bergegas menuju kamar C Street, dan para ahli dari nebula paviliun dan sateret Ice Manor juga dimobilisasi. Dikatakan bahwa yuantianya juga telah memanggil beberapa komandan. Keributan ini, apakah dia akan membunuh Kin Lai atau membantai kota? Langit baru saja mulai cerah, dan diskusi semacam itu dapat terdengar dari setiap sudut kota Icestone. Gehong dan Siong Ba dari Asosiasi Api Merah, Luo Wei dan Nanuo dari Sekte Bulan Air, Luli dan Li Zhongzeng dari Lembah Kisah, Master Pavilion Asli Tumo, dan Penatua Han King, Rui Kang Hui, Tu Zhe, Zhuokian, Kang Zi, dan bahkan Pan Jueming dari Pavilion Persenjataan merasa khawatir. Mereka semua berangkat pagi-pagi sekali dan bergegas menuju Tokoli. Sesaat, seluruh kota menjadi waspada. Semua toko penting dan kecil berkumpul di kamar C Street dan pergi ke toko kecil yang terpencil itu. Lapisan es tebal membekukan semua yang berada dalam radius 30 meter dari toko li. Jalanan, bebatuan, pohon, dan bahkan udara tampak membeku. Hanya toko li yang tidak berubah sama sekali. Tidak ada tanda-tanda membeku, dan toko itu tiba-tiba berada di tengah dunia es dan salju. Pemandangan ini begitu aneh hingga hampir tidak dapat dipercaya. Apa ini? Ketika banyak orang datang dan melihat bahwa kebenaran itu bahkan lebih dibesar-besarkan daripada apa yang mereka dengar, mereka berteriak tanpa sadar. Apa yang sedang terjadi? Pavilion Nebula sekarang berani membunuh orang di jalan perdagangan. Ketika Pan Jueming dari pavilion persenjataan tiba, ia awalnya sangat terkejut dan baru pulih setelah beberapa lama. Ia langsung menatap Wei Xing dengan dingin. Apakah kau lupa aturan Aula Asura kegelapan? Penatua Pan, harap tenangkan amarah Anda. Wei Xing membungkuk dan menjelaskan dengan ekspresi malu, ini adalah perintah yang diberikan langsung oleh Master Aula pertama. Yuan tianya Pan Jueming mendengus. Dia benar-benar berani mengingkari janjinya. Menurutnya, apa itu sekte persenjataan? Bahkan jika dia, Yuan tianya, adalah kepala Aula pertama Aula Asura kegelapan, dia tidak dapat berbuat sesuka hatinya di wilayah sekte persenjataan. Jika tidak, sekte persenjataan akan menghentikan semua kerjasama dengan Aula Asura kegelapan. Wajah Wei Xing memucat karena omelan itu, tetapi dia tidak berani membantah. Dia hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Bagaimana mungkin sekte persenjataan bukan pavilion persenjataan? Seseorang menyelah. Pavilion persenjataan adalah bisnis yang dibuka oleh sekte persenjataan. Sekte persenjataan juga merupakan kekuatan besi hitam, dan merupakan kekuatan yang dibentuk oleh para ahli. Mereka menghususkan diri dalam memasok artefak roh ke berbagai kekuatan. Sekte persenjataan yang menyinggung berarti mereka tidak akan bisa lagi membeli artefak roh, dan tidak ada pengrajin yang akan menempa artefak untuk mereka. Bahkan Yuan tianya tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Seseorang berkata dengan suara rendah. Pan Ju Eming meniup jenggotnya dan melotot. Orang-orang di sekitar dari Nebula Pavilion dan Sateret Ice Manor menundukkan kepala dalam diam. Tak seorang pun berani menatapnya. Ancaman yang mengerikan. Siapa sebenarnya pemilik toko Li? Luli datang dan melirik dunia es dan salju sebelum melihat toko Li yang berdiri sendiri di sudut terpencil jalan niaga. Dia berkata dengan heran, Aku tidak tahu mengapa, tetapi berdiri di sini. Aku merasa seperti berdiri di kaki puncak bersalju dan gletser di bagian terdalam pegunungan arktik. Perasaan ini sangat menakutkan. Siapakah yang ada di dalam toko itu? Bibir Li Zongzeng bergetar, dan giginya gemeretak karena kedinginan. Tidak peduli siapapun orangnya, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Ekspresi Luli tampak rumit. Bagaimana mungkin orang kecil seperti Kin Lai bisa mengenal orang seperti itu? Sungguh aneh. Z kecil, apakah kamu tahu latar belakang pemilik toko itu? Tanya Tummo. Tu Z menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh keterkejutan. Kami hanya tahu bahwa Kin Lai adalah murid di toko ini dan tidak pernah berhubungan dengan pemiliknya. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa orang sehebat itu bersembunyi di kota Icestone. Ekspresi Zhuokian, Kang Zi, dan Han Feng juga sangat gembira. Wajah mereka memerah saat mereka melihat dengan penuh semangat ke area yang tertutup salju di depan mereka. Kin Lai mungkin bisa selamat, mereka berteriak dalam hati. Nona Liang Zhong diam-diam datang ke sisi Xie Jing Suan. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya pemilik toko itu? Dia tidak tahu. Xie Jing Suan menggelengkan kepalanya. Master Aula pertama datang. Master Aula pertama datang. Master Pavilion Liu dan Lord Manor Yan juga datang. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Di tengah seruan lembut itu, kepala Aula pertama Aula Asura kegelapan, Yuan Tianya, memimpin Liu Yun Tao, Yan Wenyan, dan lima pria bertubuh kekar berpakaian baju besi hitam melewati kerumunan yang telah berpisah sendiri. Mereka tiba di depan semua orang dan berdiri di jalan es yang membeku. 122. Yuan Tianya awalnya tidak ingin memperhatikan masalah sekecil itu. Dia tidak peduli dengan kematian Duhaitian, jadi tentu saja, dia tidak peduli dengan Kin Lai sama sekali. Namun, kejadian tak lazim yang tiba-tiba terjadi di toko Li dan tebalnya es 30 meter benar-benar menarik perhatiannya. Dia berdiri di jalan yang tertutup es tebal dan menatap toko Li di depannya. Dia bertanya, Siapa Anda, Tuan? Xie Jing Suan, Lu Li, Tu Mo, Pan Jue Ming, dan yang lainnya tersebar di luar toko Li. Mereka semua fokus pada toko. Semua orang ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Di dalam toko, Li Mu berbaring santai di kursi goyang dan perlahan bergoyang maju mundur, mengabaikan para praktisi bela diri Pavilion Nebula di sekitarnya. Anjing serigala seputih salju itu berjongkok di sampingnya dengan tenang. Tatapan matanya sama acu tak acu, seolah-olah tidak peduli dengan ancaman di luar sama sekali. Kin Lai dibaringkan di atas meja. Tubuhnya berbau alkohol, dan napasnya berangsur-angsur membaik. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Di luar, Yuan Tianya mengerutkan kening dan bertanya lagi dengan suara rendah. Mengapa kamu peduli siapa aku? Li Mu menjawab dengan tidak sabar. Begitu dia berkata demikian, pintu toko yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka dan menampakkan sosoknya. Semua orang menatap tajam ke arah Li Mu. Beberapa orang bahkan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan menatap Li Mu dengan cemas, bertanya-tanya seperti apa rupanya di bumi. Banyak orang di sini sering mengunjungi kamar C Street, dan banyak yang pernah melewati toko Li sebelumnya. Namun, hanya sedikit yang benar-benar memasuki toko tersebut. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang benar-benar melihat Li Mu. Kin Lai tidak bertindak sesuai aturan Nebula Pavilion. Dia membunuh Du Haitian dalam sebuah tantangan dan ditangkap oleh Nebula Pavilion. Kemudian dia pergi ke rumah keluarga Du untuk melakukan pembunuhan. Dia membunuh Du Jiao Lan dan Du Fei. Kemudian, dia berbalik kembali ke jalan dan menembak mati Du Heng. Kekejaman ini telah jauh melampaui batas toleransi Nebula Pavilion. Liu Yun Tao melangkah maju dan berteriak dengan ekspresi muram, saat melarikan diri, dia membunuh Fang Tong, Pei An, dan puluhan anggota Pavilion Nebula. Dia harus dieksekusi di tempat sesuai dengan hukum Pavilion Nebula. Du Jiao Lan, Du Fei, dan Du Heng juga tewas. Banyak orang berteriak ketakutan. Mereka yang datang ke sini. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi setelah tengah malam. Ketika mereka mendengar bahwa setelah Kin Lai memenggal kepala Du Haitian, dia tidak langsung melarikan diri, dia malah pergi ke kediaman Du untuk membunuh Du Jiao Lan dan Du Fei. Pada akhirnya, dia malah kembali ke tempat pembunuhan dan menembak mati Du Heng yang terakhir. Pembantaian yang brutal dan brutal seperti itu membuat semua orang yang mendengar kejadian ini merasa ngeri. Mereka tidak berani percaya bahwa Kin Lai yang tidak dikenal itu benar-benar memiliki sisi yang kejam. Jika kau ingin mengeksekusinya sesuai aturan Nebula Pavilion, biarkan saja. Anda sebaiknya datang dan mencobanya. Limu menyipitkan matanya dan melirik Liu Yun Tao dari jarak 30 meter. Dia tersenyum dan berkata, Aku di sini. Siapapun yang ingin melakukan pembunuhan di tokoku harus menanggung akibatnya. Kepala Ola pertama Ola Asura kegelapan, Yuantianya, tidak melanjutkan berbicara setelah pintu toko dibuka. Dia hanya menatap Limu dengan saksama dan berkonsentrasi mengamati setiap gerakan Limu. Dia bahkan diam-diam melepaskan kesadaran pikirannya dalam upaya untuk merasakan alam sejati Limu. Namun, ketika kesadaran pikirannya menyebar, dia merasa seolah-olah berada di awan yang luas. Persepsinya tampaknya terhalang oleh kabut tebal, dan dia tidak dapat menembus area di sekitar Limu. Tentu saja, dia tidak dapat menentukan kultifasi Limu. Oleh karena itu, Yuantianya tetap diam dan tidak berani bertindak gegabuh. Sebaliknya, ia memberi isyarat kepada Liu Yuntau untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki kedalaman Limu dan membiarkannya menyelidiki lebih lanjut sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Penatua Ye, Liu Yuntau berteriak dan berbalik untuk mencari Ye Yang Kiu. Ye Yang Kiu, Gao Yu, dan yang lainnya dari Aula Disiplin juga ada di antara kerumunan. Pada saat ini, wajah Gao Yu tampak gelap saat dia menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu kepada Ye Yang Kiu. Ye Yang Kiu menganggup berulang kali sambil mengerutkan kening, seolah-olah dia sedang sakit kepala. Mendengar teriakan Liu Yuntau, Ye Yang Kiu menguatkan dirinya dan keluar. Dia melirik mayat-mayat yang membeku, membungku sedikit, dan berkata, Ye Yang Kiu dari Aula Disiplin ada di sini. Liu Yuntau berkata dengan dingin, menurut hukum pavilion Nebula, Kin Lai harus dihukum karena apa? Dia pantas mati sepuluh ribu kali. Ye Yang Kiu menjawab. Liu Yuntau melotot. Lalu mengapa Aula Disiplin belum pindah? Balai Disiplin tidak ingin dihancurkan sepenuhnya. Ye Yang Kiu merenung sejenak saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Jika Master Pavilion bersikeras mengirim Aula Disiplin ke kematian mereka, maka Ye ini akan memimpin orang-orang Aula Disiplin untuk meninggalkan Pavilion Nebula. Saat kata-kata itu diucapkan, kerumunan menjadi gempar. Tidak seorang pun menduga Ye Yang Kiu akan melanggar perintah dan menolak memasuki toko dengan risiko meninggalkan Pavilion Nebula. Suara aneh Pan Jueming terdengar saat ini. Penatua Ye, jika Anda tidak bisa tinggal di Pavilion Nebula, Anda bisa datang ke Sekte Persenjataan. Saya bisa memperkenalkan Anda. Dia kemudian menatap Han King Rui dan Kang Hui dan berkata sambil tersenyum, Tetua Han dan Wakil Master Pavilion Kang juga bisa datang. Sekte Persenjataan selalu merekrut orang-orang berbakat dan kekurangan orang seperti kalian. Tuan Pan, tidak baik memburu orang di hadapanku, kan? Yuan Tianya mengerutkan kening. Setelah kematian Cuyian, kekuatan Pavilion Nebula melemah. Sekarang setelah Duhai Tian terbunuh, jika Kang Hui, Han King Rui, dan Ye Yang Kiu meninggalkan Pavilion Nebula, maka kekuatan Pavilion Nebula akan merosot lagi. Mereka bahkan mungkin tidak layak menjadi pasukan batu kapur lagi. Ini bukan hal yang baik bagi Yuan Tianya. Pavilion persenjataanku ada di jalan perdagangan. Tidak baik kalau ada orang yang menyerang di sini, kan? Pan Jueming mendengus. Saya akan menjelaskannya kepada Anda dengan jelas. Yuan Tianya tampaknya cukup waspada terhadap sekte persenjataan di belakang Pavilion Persenjataan. Di masa depan, tidak akan ada lagi perkelahian di kota Icestone. Bisnis di jalan perdagangan akan menjadi lebih baik. Pasti tidak akan ada lagi pertikaian di jalan, dan aku dapat menjamin keamanan Pavilion Persenjataan. Saat mereka tengah bernegosiasi, Limu tiba-tiba berdiri dari kursi goyang, menyebabkan ekspresi orang-orang di luar menjadi menegang. Jangan gugup, aku baru saja bangun untuk menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Ekspresi Limu tampak santai saat dia berjalan langsung ke halaman belakang. Suaranya keluar tanpa tergesa-gesa, selama kamu tidak memasuki tokoku, aku tidak peduli dengan masalah sepelemu. Dia benar-benar pergi ke dapur di halaman belakang, menyebabkan kerumunan penonton membeku. Master Aula pertama Liu Yun Tao berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak dapat mengukur kekuatan Limu, jadi dia hanya dapat meminta instruksi lagi. Yuan Tianya berbalik dan melihat ke belakangnya. Seorang komandan Black Iron Heavy Armor di belakangnya tiba-tiba menunjuk seorang jenderal, Tiger Fang. Pergi dan lihatlah. Itu adalah praktisi bela diri alam manifestasi tahap awal. Itu adalah seorang jenderal yang mengenakan baju besi kulit binatang. Tingginya hampir 2 meter. Wajahnya kasar. Dia menutupi seluruh tubuhnya dengan perisai cahaya bermotif harimau, melangkah ke lantai batu es, dan berjalan menuju Tokoli. 20 meter. 10 meter. 8 meter. Orang-orang terus berteriak dan dengan akurat menyatakan jarak antara dia dan Toko. Pandangan semua orang terfokus pada jenderal Dark Asura Hall yang bernama Tiger Fang. Embun beku putih tiba-tiba menyebar dari es di bawah kakinya dan langsung menenggelamkan Tiger Fang. Retak-retak-retak. Perisai cahaya berpola harimau di tubuh Tiger Fang hancur seperti kulit telur. Benang-benang energi putih dingin menyusup masuk melalui celah-celah. Lapisan es tipis pertama kali terbentuk di dada Tiger Fang, lalu menyebar dengan cepat. Es yang lebih banyak terbentuk di kaki, lengan, leher, dan wajahnya. Cahaya melonjak di sekitar tubuh Tiger Fang saat ia mencoba menghancurkan es, tetapi ia tidak dapat mengimbangi kecepatan energi dingin yang membeku. Tujuh detik kemudian, Tiger Fang, yang telah mencapai tahap awal Manifestation Realm, berubah menjadi patung es baru. Di bawah sinar matahari terbit, patung-patung es itu berkilauan dan tembus cahaya, memantulkan sinar cahaya dingin yang menyilaukan. Cahaya dingin itu bagai pisau yang menusuk hati setiap orang yang melihatnya, menyebabkan mereka merasakan dingin dari lubuk hati mereka. Hal itu menyebabkan kebisingan orang banyak berhenti tiba-tiba. Para praktisi bela diri yang berkumpul di sekitar toko Li tampaknya menjadi bisu pada saat ini. Mereka semua menutup mulut mereka. Berhentilah melihat. Kembalilah ke apa yang sedang Anda lakukan. Nada bicara Limu tidak sabar. Kin Lai akan segera bangun. Setelah kita makan, kita akan meninggalkan kota Icestone. Kau membunuh orang-orangku. Mata komandan yang memerintahkan Tiger Fang untuk bertindak sangat tajam. Bagaimana kau akan meninggalkan kota Icestone setelah membunuh orang-orangku? Kalau begitu aku akan membunuhmu juga. Limu mengangkat tangannya dan menunjuk dahi komandan bernama Pu Jiao ini. Semua orang memandang Limu dan dengan hati-hati merasakan perubahan kecil pada kekuatan dunia, ingin melihat dari mana datangnya jurus mematikan itu. Tetapi mereka tidak dapat merasakan apapun. Namun, sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di antara kedua alis Pu Jiao. Ketika setetes darah merah tua muncul, tubuh agung Pu Jiao jatuh ke tanah dengan suara keras. Seluruh kamar Chess Street tiba-tiba menjadi sunyi. Satu-satunya suara yang tersisa adalah napas yang agak berat. Pada saat ini, Paman Li dan Kin Lai perlahan terbangun dan memanggil dengan lemah. Saya membuat bubur. Sebentar lagi buburnya siap. Limu menyeringai. Kita akan pergi setelah menghabiskan buburnya. Kin Lai tidak berbicara. Dia melihat formasi di luar toko. Dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Luli, Xie Jingsuan, Tu Zhe, Zhuokian, dan yang lainnya. Dia melihat wajah-wajah yang terkejut. Apa yang terjadi? Setelah beberapa lama, Kin Lai berkata dengan kaget. Tidak ada apa-apa. Ekspresi limu acuh tak acuh. Dia pergi ke dapur di halaman belakang dan membawa semangkuk bubur panas mengepul. Ayo makan sesuatu dulu. Kita akan meninggalkan kota Icestone sebentar lagi. Tempat ini sudah tidak menarik lagi. Kin Lai bingung. Kepala Ola pertama Ola Asura gelap, Yuantianya, berteriak dingin. Limu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, Apa yang kau bicarakan? Jika kau benar-benar ingin membalas dendam atas bawahan ini, maka datanglah padaku. Tidak banyak perbedaan antara membunuh seorang komandan dan seorang kepala Ola. Ekspresi Yuantianya berubah dingin, tetapi dia tidak berani melangkah maju. Ekspresi orang lain pun berubah. Kemudian, semua orang menatap Tokoli dengan kaget dan takut. Mereka melihat Kin Lai tanpa sadar meminum semangkuk bubur dan ekspresi acuh tak acuh limu. Ayo pergi. Beberapa saat kemudian, Limu keluar dari Tokoli. Anjing Serigala seputih salju juga mengikutinya. Meskipun Kin Lai memiliki banyak pertanyaan, dia hanya bisa tetap diam saat ini. Dia mengikuti di belakang Limu dan anjing Serigala, berjalan maju selangkah demi selangkah. Para praktisi bela diri dari berbagai kekuatan yang menghalangi perimeter Tokoli tanpa sadar minggir saat mereka melihat Limu keluar. Sebuah jalan lebar menuju keluar dibuka oleh kerumunan atas kemauan mereka sendiri. Hanya Yuantianya dan bawahannya yang masih berdiri di tengah jalan. Ekspresi Yuantianya tampak buruk. Ia menatap Limu yang berjalan selangkah demi selangkah, hatinya berperang. Minggirlah atau mati. Langkah kaki Limu tidak berhenti. Dia maju selangkah demi selangkah, mendekat dengan santai. Kin Lai mengikutinya dari dekat. 123 Limu berjalan selangkah demi selangkah, tatapannya acuh-ta'acuh dan ekspresinya tenang. Master Aula pertama Dark Asura Hall, Yuantianya, berdiri di depannya, ekspresinya semakin buruk. Jejak keringat samar muncul di dahinya. Memberi jalan atau tidak memberi jalan telah menjadi masalah terbesarnya saat ini, yang menyebabkannya merasakan sakit yang tak terlukiskan. Huqi telah tewas, Pu Jiao juga tewas, dan mereka semua terbunuh dalam sekejap. Dia bahkan tidak melihat Limu melakukan gerakan khusus, tidak merasakan riak energi mengerikan yang menghampirinya. Dia masih belum bisa menentukan wilayah kekuasaan Limu. Karena itu, dia tidak berani bertindak gegabuh. Jika dia tidak menyerah, dia akan menghadapi serangan Limu yang tidak diketahui, dan dia mungkin mati. Namun, jika dia menyerah, kota Icestone akan menjadi noda dalam hidupnya. Itu akan menjadi kenangan yang tak tertahankan sepanjang hidupnya, dan itu mungkin akan menggerogoti jiwanya di tahun-tahun mendatang, menjadi rintangan jahat bagi kemajuannya di masa depan dalam jalan bela diri. Dia sedang berperang di dalam hatinya. Tatapan mata tertuju pada tubuh Yuantianya, memperhatikan setiap gerakannya. Kekuatan Limu kini telah tertanam dalam hati setiap orang, membuat hati siapapun yang melihatnya bergetar. Tidak ada yang berani menghentikannya, dan hanya bisa mencoba menghindarinya. Yuantianya adalah Master Aula pertama Dark Asura Hall, pesaing terkuat untuk posisi Master Aula Agung. Kekuatannya sendiri juga tak terduga, dan dia baru-baru ini menjadi pusat perhatian, samar-samar memperlihatkan kemurahan hati seorang Master Aula Agung. Kedua karakter itu hendak beradu hebat, dan ini membuat darah semua orang mendidih. Kin Lai mengikuti di belakang Limu, dengan tenang memperhatikan orang-orang di sekitarnya dan wajah mereka yang terkejut. Pada saat ini, dia menyadari betapa pentingnya kekuatan yang dapat menyapu bersih segalanya pada saat yang genting. Dia juga akhirnya mengerti bahwa semua kesulitan, rintangan, dan belenggu dapat dipatahkan dengan kekuatan absolut dalam satu pukulan. Limu terus melangkah maju, matanya menunjukkan sedikit ejekan saat dia menatap Yuantianya dengan santai. Sikapnya yang santai membuat semua orang merasakan tekanan berat, dan membuat semua orang merasa bahwa dia tidak peduli sama sekali terhadap Yuantianya. Dia tidak menganggap Yuantianya sebagai lawan yang layak. Yuantianya memiliki perasaan yang sama. Terlebih lagi, dia merasakannya lebih dalam daripada orang lain. Hal ini membuatnya merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Jika kau tidak mundur dalam sepuluh langkah, aku akan membunuhmu. Limu tiba-tiba menyeringai dan memperlambat langkahnya. Ekspresi wajahnya menjadi lebih santai. Keringat di wajah Yuantianya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Semua orang bisa melihat bahwa dia gugup. Mereka semua mulai merasa bimbang tentang dia. Mundur atau tidak mundur, masih sangat sulit untuk diputuskan. Kemudian, Yuantianya melihat anjing serigala besar di belakang Limu. Ia melihat sepasang mata yang dingin dan tidak manusiawi. Cahaya dingin di mata serigala itu membuat Yuantianya gemetar. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ekspresi Yuantianya berubah drastis. Wajahnya basah oleh keringat, dan dia buru-buru mendesak bawahannya untuk menyingkir saat Limu mendekat. Dia mundur tanpa perlawanan. Haha, Limu tersenyum, dan dengan ekspresi santai, dia memimpin Kinlai dan anjing serigala besar maju melalui jalan yang telah dibuka Yuantianya dan yang lainnya menuju gerbang kota terdekat. Buka gerbang kota dan biarkan mereka pergi, perintah Yuantianya sambil menggertakkan giginya. Yan Wenyan dan Liu Yuntao merasakan dingin di lubuk hati mereka. Pada saat yang sama, mereka memberi perintah. Mereka menyuruh orang-orang di sekitar mereka untuk segera melapor ke gerbang kota. Tidak seorang pun diizinkan untuk menghentikan Limu meninggalkan kota. Seperti ini, Limu, bersama satu orang dan satu anjingnya, berjalan melewati kerumunan penonton dan berjalan santai menuju gerbang kota. Kepala Aola, nada bicara Liu Yuntao terdengar getir. Ekspresi Yuantianya juga jelek. Dia menatap punggung Limu dari kejauhan dan berkata setelah waktu yang lama, anjing serigala besar itu adalah raja binatang buas sejati dari pegunungan arktik, raja serigala salju batu es. Ketika dia mengatakan hal ini, ekspresi semua penonton berubah. Ledakan. Pada saat ini, Toko Li tiba-tiba meledak dan berubah menjadi reruntuhan. Gumpalan energi es putih tiba-tiba terbang ke langit dari es tebal dalam jarak 30 meter. Es itu tidak mencair menjadi air, tetapi secara ajaib menipis hingga menghilang sepenuhnya. Tubuh raja serigala salju batu es luli bergetar sedikit, keterkejutan di matanya menusuk. Nona Liang Zhong agak ragu. Apakah benar-benar seperti yang dikatakan oleh kepala Aola pertama, anjing serigala besar itu adalah raja serigala salju batu es yang tiba-tiba menghilang dari pegunungan arktik. Ya, itu dia, Xie Jing Xuan mengangguk. Ya Tuhan, Liang Zhong terkejut. Siapakah Limu itu? Hanya surga yang tahu. Xie Jing Xuan melihat ke arah hilangnya kedua orang dan anjing itu dalam keadaan linglung. Kinlai yang Anda berteman ini mungkin tidak memiliki latar belakang yang sederhana. Tumoh terdiam lama sebelum tiba-tiba berkata demikian. Tu Zhe, Zhuokian, Kang Zi, dan yang lainnya masih tenggelam dalam keterkejutan yang hebat. Mereka juga dikejutkan oleh Limu. Tuan dari Raja Serigala Salju Batu Es, siapakah Limu ini? Tak seorang pun dapat memberikan jawaban ini. Semua penonton terkejut. Mereka berdiskusi secara pribadi dan menebak identitas asli Limu tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Kepala Balai, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Banyak bawahanku yang telah meninggal. Wei Xing dari pavilion Nebula bertanya tanpa daya. Bagaimana menurutmu? Yuan Tianya meliriknya. Aku kehilangan seorang komandan dan seorang jenderal, dan aku hanya bisa menanggungnya. Apa yang kau inginkan? Kepala Balai, mohon maafkan saya. Bawahan ini tahu kesalahannya. Wei Xing merasa takut. Itu saja, ekspresi Yuan Tianya tampak muram. Kita akan kembali ke Ola Asura kegelapan terlebih dahulu. Saat kita sampai di sana, aku akan menanyakan identitas dan latar belakang Limu ini dan mencari tahu orang macam apa dia. Selesai berbicara, Yuan Tianya membawa komandannya dan menuju ke arah pavilion Nebula seolah-olah dia takut akan bertemu dengan Limu lagi di tengah jalan. Ketika dia pergi, Liu Yuntao, Yan Wenyan, dan yang lainnya segera bubar. Mereka tidak berani memeriksa apa yang ada di dalam reruntuhan toko. Nona Liang Zhong membungkuk. Dengan sosok yang menantang surga seperti Limu yang menjaganya, kita tidak perlu khawatir tentang masa depan Qin Lai. Xie Jing Xuan mengerutkan kening. Kita juga harus kembali ke Ola Asura kegelapan. MN. Saudari Lu, haruskah kita pergi juga? Kesombongan di wajah Li Zhongzeng telah berkurang drastis. Pertama-tama, mari kita pergi ke keluarga Ling dan membawa semua anggota keluarga Ling. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan kota ini. Alur pikiran Luli sangat jelas. Saat ini, Liu Yuntao dan yang lainnya telah ditakuti habis-habisan oleh pemilik toko, jadi mereka pasti tidak akan berani menimbulkan masalah. Kita juga dapat meminjam pencegahan Limu dan dengan mudah meninggalkan kota Icestone. Visi Suster Lu masih akurat. Seseorang memujinya. Ekspresi Luli dingin. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menuju ke lokasi keluarga Ling. Jantungnya masih dalam keadaan sangat terguncang. Dua tahun lalu di kota keluarga Ling, dia pernah memberikan pil pemesanan Natal kepada Kin Lai. Dia membuat Kin Lai melupakan Ling Yusi. Dia berkata bahwa mereka tidak akan lagi menjadi orang di dunia yang sama. Dia masih ingat reaksi keras Kin Lai saat itu, dia ingat sikap keras kepala Kin Lai saat membuka pintu dan melemparkan pil pemesanan Natal dengan marah. Ketika dia melihat Kin Lai lagi, dia berpikir bahwa alasan Kin Lai mampu menerobos ke alam pembukaan Natal adalah karena efek pil yang disembunyikan Ling Yusi secara diam-diri. Hal ini membuatnya semakin membenci Kin Lai. Dia mengira Kin Lai adalah tipe orang yang terlihat tangguh di permukaan tetapi sebenarnya orang yang tidak berguna yang mengandalkan wanita untuk menerobos. Sampai, di jalan yang panjang. Ketika Kin Lai tiba-tiba melompat keluar jendela dan menantang Duhaitian dengan perbedaan alam yang sangat jauh, dia akhirnya melihat Kin Lai dalam sudut pandang yang baru. Kemudian, dia membunuh Dujiaolan dan Dufei, lalu Duheng, menewaskan lebih dari 20 praktisi bela diri pavilion Nebula. Serangkaian tindakan gila Kin Lai mengejutkan seluruh kota Icestone. Itu juga benar-benar mengejutkan Luli. Sekarang, dia akhirnya melihat bahwa Kin Lai sama sekali tidak bergantung pada pil lemba iblis kegelapan untuk menerobos ke alam pembukaan Natal. Dia juga melihat karisma dan semangat orang yang tidak dapat dilupakan Ling Yusi. Adik Junior tidak melakukan kesalahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan suara kecil. Kin Lai ini benar-benar orang yang berkarakter. Di gerbang kota Icestone City Ketika Limu membawa seorang pria dan seekor anjing ke gerbang kota, gerbangnya terbuka lebar. Semua penjaga di depan gerbang menjauh. Limu tersenyum tipis. Dia langsung membawa anjing Serigala besar dan Kin Lai dan dengan mudah meninggalkan kota Icestone. Keluar kota, Limu mengkonfirmasi arah dan terus maju bersama Kin Lai dan anjing Serigala. Paman Li, mengapa Anda ada di kota Icestone? Setelah sekian lama, Kin Lai tidak dapat menahan diri lagi dan akhirnya mengajukan pertanyaan dalam hatinya. Untuk itu, Limu melirik anjing Serigala besar itu. Kin Lai menjadi semakin terkejut. MN, Limu mengangguk. Sambil melangkah maju dengan santai, dia menjelaskan dengan santai, ketika aku masih muda, aku pernah mengasah kemampuanku di Pegunungan Arktik. Saat itu, dia hanyalah seekor Serigala Salju biasa. Saat itu, dia adalah temanku. Kemudian, saya berjalan keluar dari Pegunungan Arktik, dan Pegunungan itu terus berkembang biak. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun berlalu, saya menjelajahi beberapa benua dan mengalami banyak hal penting dalam hidup. Karena saya pernah berjanji kepadanya bahwa jika saya berhasil suatu hari nanti, saya akan kembali ke Pegunungan Arktik untuk menemukannya. Jadi, setelah bertahun-tahun, aku kembali, dan aku datang untuk memenuhi janjiku. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, aku bukan saja akan menjadi sukses, tetapi juga akan menjadi penguasa Pegunungan Arktik. Ia ragu-ragu, ragu untuk pergi bersamaku. Ia bilang ia butuh waktu untuk berpikir. Jadi, saya tinggal sementara di kamar Chess Street. Saya menunggunya berpikir matang-matang, menunggunya sadar. Limu tersenyum dan menatap anjing serigala besar di belakangnya. Ia sudah memikirkannya sekarang, jadi aku tidak perlu lagi tinggal di kamar Chess Street. Mata anjing serigala besar itu menunjukkan sedikit emosi. Tampak ada senyum di wajah serigala itu. Penguasa Pegunungan Arktik, Little Ice, Raja Serigala Salju Icestone. Kinlai terkejut. Tiba-tiba dia melihat anjing serigala besar itu dan menghubungkannya dengan Estebal di luar toko. Tiba-tiba dia mengerti, itu adalah Raja Serigala Salju Icestone. Limu mengangguk sambil tersenyum. Itu dia. Kinlai tercengang. Tidak peduli bagaimana dia berspekulasi, dia tidak akan menduga bahwa anjing serigala besar yang sering muncul di toko dan minum seperti manusia adalah penguasa sebenarnya dari Pegunungan Arktik, Raja Serigala Salju Batu Es. Jadi, lenyapnya binatang itu karena ia memiliki tuan. Karena kepergiannya, Pegunungan Arktik memiliki Raja Binatang baru, yang menyebabkan pertempuran antara praktisi bela diri dan binatang roh berlanjut selama lebih dari setahun. Beberapa saat kemudian, Kinlai menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia tidak menyangka bahwa biang keladi yang menyebabkan perubahan besar ini ada di halaman kecil ini, tepat di bawah hidungku. Tidak, pelaku sebenarnya adalah orang lain. Kata Limu. Siapa yang mengira bahwa Kinlai terkejut? Orang yang selalu kamu pegang. Limu berbalik dan menatap patung kayu di tangannya. Orang yang memberimu patung kayu itu adalah biang keladi yang menyebabkan perubahan besar di Pegunungan Arktik. Dialah yang membuat Little Ice memutuskan untuk pergi. 124. Ukiran kayu kakek Ekspresi Kinlai bergetar. Tiba-tiba dia melihat patung di tangannya dan napasnya memburu. Paman Li, dia kakekku. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Mata kakekmu Limu berbinar dan dia berkata pelan, kakekmu adalah orang yang cakep. Tepat saat Kinlai sedang terburu-buru untuk mengetahui alasannya, Limu berkata kepada Raja Serigala Salju Icestone, tempat ini agak jauh dari kota Icestone. Baiklah, kita bisa pergi. Raja Serigala Salju Icestone yang telah berubah menjadi anjing serigala besar mengangguk seperti manusia dan mengeluarkan kabut putih keperakan. Kabut tebal itu seperti tirai yang membungkus erat tubuh Kinlai dan Limu. Di bawah terik matahari, Kinlai, Limu, dan anjing serigala besar itu dengan cepat berubah menjadi kristal estebal. Tidak lama kemudian, kristal es itu tidak menguap lagi menjadi air. Sebaliknya, ia berubah menjadi kabut dingin dan menghilang. Anjing serigala besar milik Kinlai dan Limu menghilang dari tempat mereka berada dan menghilang secara aneh. Kinlai tampaknya terbangun dari gua es yang dingin. Membuka matanya, ekspresinya berubah dan dia berteriak, di mana tempat ini. Yang bisa dilihatnya hanyalah es tebal. Ia seakan berada di kedalaman dunia gletser. Gletser yang tingginya puluhan atau ratusan meter berdiri tegak, dan samar-samar ia bisa melihat sesuatu yang tertutup di dalamnya. Di bawah kakinya ada batu dingin, dan di sekelilingnya ada es padat. Dia terjebak di jalur es yang sangat sempit dan tidak nyaman untuk bergerak. Lewat sini, suara Limu terdengar dari depan. Dia dan Raja Serigala salju batu es sedang berjalan santai di jalan setapak yang terbuat dari es. Kinlai melangkah maju dan tiba-tiba membeku. Ia menemukan bahwa lapisan-lapisan riak yang tak terlihat memenuhi sekelilingnya. Riak-riak itu berlapis-lapis dan tampaknya membantunya menahan dingin yang ekstrim di luar. Dengan keraguan besar di hatinya, Kinlai mengerutkan kening dan mengejar ke arah Limu dan Raja Serigala salju batu es. Mereka berjalan seperti ini dan perlahan-lahan mendaki puncak es. Setelah berjalan selama lebih dari satu jam, dia mengikuti Limu dan Raja Serigala salju batu es menaiki gletser kristal dan berdiri di puncak. Dia hati-hati melihat sekelilingnya. Limu berkata dengan suara yang dalam. Kinlai mengamati dengan saksama sebagaimana diperintahkan dan melihat ke puncak es kecil di dekatnya. Lihatlah ke dalam puncak es. Salah satunya mirip dengan Golden Crackbeast. Binatang roh mengerikan yang ukurannya hampir 50 kali lebih besar dari binatang tebing emas ternyata tersegel di dalam puncak es. Binatang karang emas ini puluhan kali lebih besar dan tingginya puluhan meter, seperti pegunungan yang megah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan kristal es tebal. Ia mengangkat kepalanya dan meraung dengan enggan. Lihatlah gletser lainnya. Limu mengingatkan. Jantung Kinlai bergetar. Dia kemudian pergi mengamati gletser di sisi itu. Keterkejutan di wajahnya semakin jelas terlihat, dan cahaya di matanya semakin kuat. Itu adalah ular piton jiwa es yang tampak seperti naga raksasa. Tubuhnya yang melingkar setinggi 30 meter, dan lapisan cahaya kristal es mengelilingi tubuh ular piton itu, membuatnya tampak seolah-olah mengambang di awan ajaib. Demikian pula, ular piton jiwa es ini pun dibekukan oleh gunung es, dan tidak dapat bergerak. Di sisi lain, di dalam gletser, mata seekor singa raksasa terbuka lebar. Cahaya ungu biru di pupilnya tampak masih mengalir. Kinlai meliriknya dan merasa hatinya akan meledak. Ia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang primitif. Aku tidak tahu nama ketiga makhluk roh ini. Mereka mungkin adalah binatang karang emas, ular piton jiwa es, dan raja binatang saat ini, raja singa api bermata ungu. Mereka berasal dari garis keturunan mereka. Limu menyela. Dia menunjuk gletser di kejauhan dan berkata, di dalam gletser di depan. Ada pula binatang roh raksasa yang membeku dalam es. Ini adalah puncak-puncak es yang berada jauh di pegunungan Arktik. Kinlai menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, apakah ini tempat raja serigala salju batu es dan raja singa api bermata ungu berkultivasi? Puncak-puncak es di sini tidak setinggi yang dikatakan legenda. Anda benar, tetapi juga salah. Limu tersenyum. Tempat ini memang berada jauh di pegunungan Arktik, tetapi bukan gletser di dalamnya, melainkan dunia yang berada ratusan meter di bawah tanah. Apa maksudmu kita berada ratusan meter di bawah tanah di pegunungan Arktik? Kinlai sangat terkejut. Itu benar. Limu menunjuk ke atas kepalanya. Tidak bisakah kau melihatnya sendiri? Kinlai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Beberapa ratus meter di atas kepalanya, ada pilar-pilar es yang menggantung. Tidak ada langit di atas kepalanya, hanya pilar-pilar es tajam yang menusuk seperti pedang. Yang ada hanya gletser dan kristal es yang tak berujung. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Inilah dunia bawah tanah pegunungan Arktik. Dulu saya pernah tinggal di pegunungan Arktik. Sayangnya, saya tidak tahu bahwa ada keajaiban lain di bawah tanah. Limu berkata pelan, setelah aku pergi, Lilais cukup beruntung untuk memasuki tempat ini. Dia awalnya adalah serigala salju dan dapat menggunakan energi dingin di sini untuk berkultivasi. Bertahun-tahun kemudian, saat saya menemukannya lagi, dia telah menjadi raja serigala salju batu es, raja binatang buas dari pegunungan Arktik. Limu menatap Kinlai. Prestasi Lilais hari ini semua berkat tempat menakjubkan yang diselimuti energi dingin ini. Kinlai menatap raja serigala salju batu es dengan kaget. Kakekmu juga datang ke sini. Limu mengganti topik pembicaraan. Dia telah berada di pegunungan Arktik selama bertahun-tahun dan sepertinya sudah lama mengetahui tempat ini. Setelah dia datang, dia mencarinya selama bertahun-tahun. Menurut Lilais, kakekmu adalah orang yang berprinsip. Ketika dia mencari di sini, dia tidak membunuh binatang buas di pegunungan Arktik secara acak. Dia juga tidak menghancurkan lingkungan pegunungan Arktik. Kinlai mendengarkan dengan penuh perhatian. Kakekmu akhirnya sampai di gletser di atas kita. Dia menemukan pintu masuknya, dan pintu masuk itu selalu dijaga oleh Lilais. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Limu. Dia telah mengalahkan Lilais di pintu masuk dan berhasil memasuki tempat ini. Dia datang ke dunia gletser jauh di bawah tanah dan melihat binatang roh tersegel ini. Pada saat ini, mata raja serigala salju batu es menunjukkan rasa hormat. Kakekmu berkeliaran di sini, tidak menyentuh apapun, tidak mengambil apapun, lalu pergi keluar. Ia tampak sangat kecewa, seolah-olah ini bukanlah tempat yang ia cari. Ia tampaknya telah menemukan tempat yang salah, jadi ia keluar dengan tangan hampa. Limu menatap Kinlai dengan saksama. Ia mengobrol sebentar dengan Lilais, lalu meninggalkan pegunungan Arktik. Ia tidak pernah kembali. Kemana dia pergi? Kinlai bertanya dengan nada mendesak. Haha, kami tidak tahu. Limu menggelengkan kepalanya. Lilbinglah yang menceritakan semuanya kepadaku. Dulu, Lilais mengira ia adalah raja binatang dari pegunungan Arktik dan merasa ia cukup kuat untuk menggunakan energi dingin di bawah untuk berkultivasi selama beberapa saat, jadi ia ragu-ragu dan tidak ingin pergi bersamaku. Setelah dikalahkan oleh kakekmu, ia menyadari bahwa ia tidak sekuat yang ia kira, jadi ia memutuskan untuk pergi bersamaku. Kemudian Raja Singa Api bermata ungu menjadi raja binatang buas yang baru. Itulah sebabnya pertempuran antara binatang roh dan praktisi bela diri terjadi. Limu tersenyum tipis. Jadi dalam hal pelaku utama, kakekmu juga merupakan salah satu tokoh utama. Dialah yang menyebabkan Lilais pergi. Apa yang dicarinya? Dan dicarinya selama bertahun-tahun. Alice Kinlai berkerut. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Kin San telah membawanya ke kota keluarga Ling dan menetap di keluarga Ling untuk memudahkannya memasuki pegunungan Arktik dan mencari sesuatu. Namun, bahkan daratan gletser bawah tanah yang ajaib ini bukanlah yang dicarinya. Lalu apa yang dicarinya? Kemana dia pergi setelah itu? Setelah satu misteri terpecahkan, semakin banyak misteri yang muncul ke permukaan. Pikiran Kinlai dipenuhi dengan semakin banyak pertanyaan, dan yang diinginkannya hanyalah menangkap Kin San untuk memecahkan semua teka tekinya sekaligus. Kakekmu pernah menolong banyak binatang roh di pegunungan Arktik, dan patung kayu itu adalah simbol statusnya. Banyak binatang roh di pegunungan Arktik mengenali patung kayu itu. Tentu saja, binatang roh yang mengenalinya memiliki tingkatan lebih tinggi dan telah mengembangkan kecerdasan. Limu sedikit menyesal. Setelah mendengar tentang kakekmu dari Lil Ice, aku secara pribadi datang ke pegunungan. Aku ingin bertemu dengannya sebentar. Namun, saya tidak berkesempatan. Kinlai terdiam. Setelah beberapa lama, dia bertanya, Paman Li, mengapa Anda membawa saya ke sini? Apakah hanya untuk menjawab salah satu pertanyaan saya? Limu menyeringai. Kakekmu tidak menghancurkan tempat ini. Dia bisa saja membunuh Lil Bing, tetapi dia tidak melakukannya. Dia bahkan berbicara dengan Lil Bing tentang kultivasi untuk sementara waktu. Lil Bing berterima kasih padanya, jadi dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadamu. Jadi dia memintaku untuk membawamu ke sini dan membiarkanmu memahami roh S di sini. Konsep S. Kinlai terkejut. Ini adalah konsep S. Ekspresi Limu menjadi serius. Dahulu kala, pegunungan Arktik seharusnya merupakan hutan lebat dengan banyak binatang roh kuno. Alasan mengapa tempat ini menjadi pegunungan Arktik saat ini, alasan mengapa ada begitu banyak gletser dan kristal es di bawah tanah, dan alasan mengapa begitu banyak binatang roh purba membeku, adalah karena seseorang menekan telapak tangan dari udara. Sambil menekan telapak tangannya, Kinlai berteriak kaget. Ya, telapak tangan menekan dari udara, dan daratan dalam radius 100 mil dari pegunungan itu tenggelam ratusan meter ke dalam tanah. Energi dingin menyebar, membekukan semua makhluk roh, membekukan dunia di bawahnya, mengubah gunung-gunung menjadi puncak es, dan mengubah tempat ini menjadi pegunungan Arktik. Limu tanpa sadar merasakan gelombang rasa hormat. Telapak tangan itu benar-benar mengguncang bumi, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Niat es yang terkandung di telapak tangan itu tampaknya abadi, bertahan di dunia kristal es ini. Dia menatap Kinlai dan berkata, apa yang Lil Ice ingin kamu pahami adalah konsep es di sini. Mengenai apakah kamu dapat memahaminya, itu akan tergantung pada keberuntunganmu. Pikiran Kinlai terombang ambing saat mendengarkan. Dia tidak tahu apakah kata-kata Limu benar atau salah, tetapi hanya memikirkan kejadian itu saja sudah membuatnya bersemangat. Telapak tangan yang memutarbalikan hukum dunia, mengubah gunung menjadi puncak es, membuat daratan dalam radius 100 mil tenggelam ke dalam tanah, dan konsep es itu abadi. Apakah ini benar-benar buatan manusia? Paman, Paman Li, bagaimana kamu tahu itu dibentuk oleh telapak tangan? Kinlai tergagap. Karena jejak telapak tangannya masih ada, Limu tergagap dan berkata, jejak telapak tangan itu tertutup es dan salju tebal. Kamu tidak dapat melihatnya sekarang. Kamu harus fokus dan menggunakan pikiranmu untuk memahami konsep es di sini. Berapa banyak waktu yang saya miliki? Tanya Kinlai. Tiga bulan. Limu berkata, tiga bulan lagi, Lil Ice dan aku akan meninggalkan pegunungan Arktik. Aku akan mengatur hal lain untukmu. Bagaimana memahami konsep es di sini? Sederhana, Limu mencibir. Pada saat berikutnya, riak tak terlihat di sekitar tubuh Kinlai tiba-tiba menghilang. Dingin yang menusuk tulang datang dari segala arah. Kinlai seperti tiba-tiba ditarik ke dalam gua es. Tubuhnya langsung membeku, dan semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retakan yang aneh. 125. Energi dingin menyebar dan melilit tubuhnya seperti ular es. Tubuh Kinlai dengan cepat membeku. Retak-retak. Suara-suara aneh keluar dari tubuhnya. Kristal-kristal es tebal terbentuk dan menutupi tubuhnya. Puluhan detik kemudian, ia berubah menjadi patung es yang tertutup rapat. Ia terperangkap di dalam es dan bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Hanya jiwanya yang bisa merasakan dingin yang menusuk tulang. Tubuhnya perlahan menjadi mati rasa seolah-olah dia tidak bisa merasakan apapun. Dia tidak bisa lagi merasakan situasi di sekitarnya. Konsep Frost. Di dalam kristal es, jiwa Kinlai melayang. Pikirannya tampak akan membeku. Energi dingin perlahan-lahan merasuki, mencoba menyerang jiwa dan pikirannya, mencoba membekukan jiwanya. Pada saat ini, Raja Serigala Salju Batu Es yang telah berubah menjadi anjing serigala besar memiliki ekspresi bingung di matanya seolah bertanya pada Limu apakah ini akan berhasil. Limu tersenyum. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil. Orang yang menyegel dunia dengan satu telapak tangan dan membekukan semua binatang buas sengaja meninggalkan konsep es. Dia mungkin ingin orang-orang menemukan terobosan dan merasakan misteri seni rohnya. Saya yakin jika Kinlai dapat memahami misteri konsep es di sini, dia akan mampu mencapai ambang batas dan mengolah seni peri es-es ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh penyesalan, Kamu adalah Serigala Salju, kamu adalah roh dari tanah es dan salju. Jejak jiwamu memiliki metode kultivasi. Meskipun kamu dapat menggunakan tempat ini untuk berkultivasi dan maju, kamu tidak akan pernah dapat memahami konsep es di sini dan mengolah misteri seni roh orang itu. Kalau saja aku bisa memasuki tempat ini di masa lalu, aku akan mengerahkan seluruh energiku untuk memahami konsep es di sini dan merasakan seni roh yang mendominasi. Limu menghela nafas. Sayang sekali saya sudah melewati usia itu. Seni dan keterampilan spiritualku semuanya sudah matang. Sulit bagi saya untuk menerima seni roh yang benar-benar baru. Sambil berbicara, dia menatap Kinlai sebentar lalu berkata, dia tidak akan mati. Kita akan pergi dulu dan kembali untuk menjemputnya dalam tiga bulan. Raja Serigala Salju Icestone mengangguk. Dua bola cahaya dingin melilitnya dan limu. Cahaya dingin itu tiba-tiba menjadi terang dan menyelaukan. Di dalam cahaya yang kuat itu, keduanya menghilang. Lembah iblis kegelapan. Kain Sifon Ling Yusi Basah Kuyuk. Sosoknya yang anggun berendam di kolam saat dia menyalurkan seni rohnya dengan sepenuh hatinya. Tetesan air putih cerah mengembun dan berputar di sekelilingnya seperti kristal. Perlahan-lahan mereka mengumpulkan uap air di sekitarnya, menyebabkan wajah cantik Ling Yusi berkilau dan tembus pandang. Tubuhnya memiliki pesona yang halus dan luar biasa. Sosok merah menyala terbang seperti awan merah dan mendarat di kolam di samping Ling Yusi. Wajah Ling Suan-Suan dipenuhi air mata, matanya merah dan bengkak karena menangis. Saudari Lu telah kembali. Dia, dia membawa pulang berita. Suan-Suan, apa yang terjadi? Wajah Ling Yusi berubah. Ayahnya telah meninggal, dan Ling Suan-Suan berteriak kesakitan. Tubuh Ling Yusi bergetar, dan tetesan air seperti kristal tiba-tiba meledak. Paman ketiga berada di luar lembah. Kata Ling Suan-Suan. Ling Yusi segera pergi ke darat dan segera berganti pakaian. Dia pergi bersamanya ke hutan di luar lembah dan segera melihat anggota keluarga Ling datang. Paman ketiga Ling Yusi melangkah maju sambil menangis tersedus-sedus sambil berteriak, apa yang terjadi? Ekspresi Luli tampak acu-ta'acu saat dia berdiri di depan kelompok itu. Melihat Ling Yusi dan Ling Suan-Suan keluar sambil menangis, dia sedikit mengernyit. Du Hai Tian itu membunuh ayahmu. Setelah dua tahun, ketika Ling Cheng Zi bertemu lagi dengan kedua saudari itu, mata tuanya pun berkaca-kaca saat dia menjelaskan semua yang telah terjadi. Liu Yun Tao, Du Hai Tian, dan Wei Xing menyuruh kakak dan yang lainnya pergi ke lembah tanpa menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Hasilnya adalah mereka bertemu dengan banyak binatang roh, dan kakak dan yang lainnya semuanya terbunuh. Liu Yun Tao menjadi Master Pavilion, dan Du Hai Tian menjadi wakil Master Pavilion. Ia sangat dihargai oleh Yuan Tianya dari Dark Asura Hall. Keluarga Ling tidak berdaya dan tidak dapat menghubungi Anda. Bahkan Master Pavilion Tumou dipaksa turun tahta. Tidak ada yang dapat membantu keluarga Ling. Hanya ada Qin Lai. Dia menantang Du Hai Tian di jalan, memenggal kepala Du Jiao Lan dan putranya, dan membunuh Du Heng. Mata Ling Chengzi merah saat dia dengan hati-hati menjelaskan semua yang terjadi. Qin Lai dan saudara perempuan keluarga Ling gemetar dan berkata serempak, di mana dia? Tidak ada yang tahu. Luli menyela dan berhenti sejenak. Ekspresi aneh muncul di wajahnya yang dingin saat dia menganggup dan berkata, pria yang disukai suster junior ini tidak buruk. Kakak senior, aku ingin keluar dari lembah. Ling Yusi menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat. Tiba-tiba dia berkata, karena guru tidak ada di lembah saat ini, aku ingin keluar. Kakak senior, tolong bantu aku. Apa yang kau lakukan? Luli mengerutkan kening. Seluruh keluarga Duhaitian telah meninggal, dan dendam keluarga Ling telah terbalaskan. Qin Lai juga dibawa pergi oleh pemilik toko, dan tidak ada yang tahu ke mana dia pergi. Apa gunanya meninggalkan lembah sekarang? Kakak senior, tolong bantu Ling Yusi. Dia tidak menjelaskan dan terus bersikeras. Jangan memohon padaku, aku tidak akan setuju. Ekspresi Luli dingin. Tapi kalau kamu keluar diam-diam di tengah malam, aku tidak bisa berjaga setiap hari. Jaga dirimu baik-baik. Mata Ling Yusi berbinar. Malam itu, dia menenangkan Ling Chengzi, Ling Feng, dan anggota keluarga Ling lainnya. Kemudian dia bertanya kepada Ling Chengzi beberapa detail dan kemudian menghilang dari lembah iblis kegelapan. Di dunia es. Qin Lai telah berubah menjadi patung es dan berdiri di puncak gletser. Tidak ada kehidupan di tubuhnya, hanya getaran jiwa yang sangat samar. Untayan energi dingin dilepaskan dari kristal-kristal es, meresap ke tulang-tulangnya, urat-uratnya, dan pembuluh darahnya, menyebabkan ia merasakan dingin pada tulang-tulangnya. Lautan roh dan tiannya juga tampak membeku. Dia tidak dapat menyalurkan energi roh apapun. Bahkan kekuatan guntur dan kilat di istana natalnya pun membeku. Selain pikiran dan jiwanya, dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kehendak es, kehendak es, kehendak es. Keempat kata ini bergema di benaknya. Ketika dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan dingin yang menusuk, dia merasakan jiwanya bergetar. Setiap kali dia menggunakan pikirannya untuk merasakan dingin, pikirannya perlahan akan membeku, dan akan menjadi semakin sulit untuk bergerak. Dingin di sini tampaknya mampu membekukan bahkan pikiran, semua keberadaan yang nyata maupun yang tak nyata. Mereka tidak dapat terhindar dari hawa dingin. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dia hanya mempertahankan keadaan ini, dan menggunakan jiwanya untuk memahami keberadaan energi dingin, dan merasakan dinginnya dunia es dan salju ini. Hari demi hari berlalu, tetapi dia masih belum memperoleh apapun. Dia tidak dapat menemukan inti dari konsep es. Tubuhnya sudah lama kehilangan semua sensasi. Hanya kesadaran jiwanya yang bisa bergerak, dan dia tahu tempat dingin macam apa yang dia tempati. Benang-benang energi dingin seperti benang yang memenuhi dunia es. Mereka ada di mana-mana, jumlahnya miliaran. Setiap helai energi dingin terasa dingin menusuk tulang, dan mereka bergerak seperti ikan. Di setiap bongkahan es, di dalam setiap bongkahan batu es, di setiap bongkahan es, di setiap sudut dunia ini. Energi dingin itu hidup. Itu seperti kehidupan yang unik, spesies yang unik. Ia hidup di dunia ini, dan bergantung pada dunia ini untuk hidup. Kekuatan roh yang mengubah. Cahaya roh dilepaskan. Cahaya roh bersentuhan dengan dunia, dan diberikan kehidupan dan kesadaran. Berubah menjadi spesies baru dalam waktu singkat, ini adalah transformasi kekuatan roh. Itu adalah teknik ilahi yang legendaris, dan sebuah keajaiban. Kehendak es adalah udara dingin yang aktif, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Apakah ini pembentukan jiwa energi spiritual? Di bawah energi dingin, pikiran Kin Lai sedikit lambat. Sulit untuk memikirkan masalah. Dia berpikir keras, dan mencoba menemukan inti permasalahannya. Udara dingin yang aktif bagaikan miliaran benang di mana-mana, memenuhi setiap sudut dunia. Semangat benang-benang. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di benaknya. Kin Lai tiba-tiba menangkap inti permasalahan, dan kesadaran jiwanya pun segera menyebar. Dia merasakan benang-benang energi dingin itu, dan mengamati jarak antar benang, getaran-getaran kecil energi dingin itu, serta reaksi-reaksi halus di antara benang-benang itu. Ia memperlakukan benang-benang energi dingin yang memenuhi dunia sebagai benang-benang roh dari diagram roh, dan menggunakan metode memahami diagram roh untuk merasakan misteri di dalamnya. Segala sesuatu adalah diagram. Urat-urat bumi, urat-urat tubuh manusia, aliran bintang-bintang, perubahan-perubahan dunia, semuanya adalah diagram-diagram roh. Tiba-tiba ia teringat akan ajaran Kin San. Jiwanya menjadi tenang, dan ia menggunakan metode yang telah ia gunakan untuk mempelajari diagram roh untuk merasakan benang-benang energi dingin yang ada di mana-mana. Ia memahami arah setiap benang energi dingin, dan getaran-getaran kecilnya. Dia melemparkan dirinya ke dalamnya. Dia perlahan-lahan melupakan dirinya sendiri, dan memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran. Dia merasakan perubahan dalam energi dingin di sekitarnya. Benang-benang energi dingin itu bagaikan diagram roh yang paling rumit dan misterius di dunia. Mereka bersilangan di dunia ini, di setiap sudut di sekelilingnya. Lalu, mereka perlahan-lahan melilit tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, ia merasa kedinginan, kedinginan secara fisik. Kemudian, dia tiba-tiba menemukan bahwa di lautan roh dan tiannya yang beku, sebuah istana kelahiran baru sedang terbentuk dengan tenang. Istana kelahiran ini bagaikan bola es raksasa. Bola es itu perlahan menggelinding, terbungkus oleh benang-benang dingin yang menusup tulang, dan perlahan-lahan menjadi tebal dan padat. Energi dingin itu datang dari tempat yang tidak diketahui. Energi itu mengalir ke lautan roh dan tiannya dan membentuk istana kelahiran baru. Dia menatap dengan linglung pada perubahan di lautan rohnya. Dalam keadaan ketenangan tanpa pikiran, dia seperti orang luar tanpa riak di hatinya. Dia terus menggunakan pikiran dan jiwanya untuk merasakan perubahan aliran energi dingin di luar. Lebih banyak energi dingin meresap dan berkumpul ke dalam bola es, menyebabkan bola es perlahan membesar dan memenuhi bagian dalamnya. Dunia es ini, berkat pemahamannya terhadap benang-benang energi dingin, tampaknya secara bertahap kehilangan energi spiritual, seakan-akan telah kehilangan jiwanya. Waktu terus berlalu tanpa suara. Secara bertahap, bola es di lautan rohnya menjadi penuh dan tebal. Bola es itu dipenuhi arus dingin, namun energi dingin terus menyusup masuk. Kemudian istana kelahirannya yang ketiga mulai terbentuk. Tiga bulan kemudian, Limu dan Raja Serigala Salju Batu Es muncul kembali di dunia es ini. Saat dia tiba, ekspresinya berubah dan dia berseru, konsep es akan segera menghilang sepenuhnya. Ekspresi terkejut tampak di mata Raja Serigala Salju Batu Es, seolah-olah dia tidak dapat menerimanya. Apakah itu perbuatan Kin Lai? Bahkan Limu tidak berani mempercayainya. Memahami konsep es adalah satu hal, menyerapnya secara langsung adalah hal lain. Dia dan Raja Serigala Salju Batu Es dengan cepat bergerak menuju posisi Kin Lai. 126. Di puncak gletser, ekspresi Kin Lai dingin ketika aura dingin menyebar dari tubuhnya. Limu menyipitkan matanya. Dia bisa melihat dengan jelas benang-benang es datang dari segala arah. Benang-benang itu melilit tubuh Kin Lai seperti ular dan meresap ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya seperti air. Embun beku? Embun beku itu perlahan menghilang. Setelah menghilang ke dalam tubuh Kin Lai, ekspresi Limu berubah. Mata Raja Serigala Salju Batu Es tampak cerah saat menatap tajam ke arah Kin Lai dan perubahan aneh pada konsep es di sekelilingnya. Rasanya dunia es dan salju ini seakan kehilangan jiwanya, kehilangan hal paling mendasarnya. Limu tidak berbicara dan menatap dingin dari samping bersama Raja Serigala Salju Batu Es. Tujuh hari kemudian, konsep es yang menyelimuti dunia es dan salju ini akhirnya menghilang. Kin Lai membuka matanya. Matanya dingin, dan aura di tubuhnya mengalami perubahan drastis. Seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang tidak nyaman. Retakan. Dia menggerakkan lengannya. Es tebal itu tiba-tiba pecah dan jatuh dari tubuhnya. Sepotong demi sepotong, es itu jatuh ke tanah. Paman Li. Kin Lai berseru dengan nada rendah. Dia perlahan terbangun dari pemahamannya yang panjang. Dengan fokus, dia menemukan bahwa di dalam soul suppressing orb di alisnya, ada diagram baru lain di ruang luas yang berisi empat diagram roh penyimpanan roh, pengumpulan roh, amplifikasi, dan penguatan. Daripada menyebutnya diagram, lebih baik menyebutnya lukisan. Lukisan itu terbuat dari kristal es yang berkilau dan tembus cahaya. Pemandangannya dingin dan keras. Dunia es. Lukisan itu digambar dengan garis-garis cahaya kristal. Lukisan itu ditutupi salju dan es. Dunia menjadi putih membeku. Rasanya penuh dengan perasaan dingin dan sunyi. Itu hanya sekilas. Kin Lai merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Seluruh tubuhnya terasa dingin menusuk tulang. Lukisan dunia es di soul suppressing orb terbentuk dari konsep es di dunia gletser bawah tanah ini. Konsep es yang telah menyelimuti tempat ini selama bertahun-tahun telah menghilang, dan sebuah lukisan telah muncul di soul suppressing orb dalam benaknya. Kin Lai perlahan mengerti. Pikiran dan kesadarannya bergerak, dan dia melihat energi spiritual di lautan spiritual dan tiannya melonjak. Dia menemukan bahwa dua istana natal baru telah terbentuk. Dua istana kelahiran berbentuk seperti bola-bola es raksasa bergolak di dalam lautan rohnya. Salah satu bola es berisi dingin yang pekat dan murni, sementara bola es lainnya baru saja terbentuk, dan kekuatan es belum terisi penuh. Ia mencoba mengalirkan kekuatannya dan segera mendengar suara guntur. Kekuatan guntur melonjak dari istana kelahiran gunturnya ke semua titik akupuntur di tubuhnya. Energi es di dalam bola es tidak berubah sedikitpun. Jelas bahwa itu tidak terpengaruh oleh pemusnahan petir surgawi miliknya. Dia mengumpulkan energi rohnya lagi, dan menemukan bahwa kekuatan es di dalam bola es itu juga sepenuhnya diam. Tanpa mampu mengumpulkan kekuatan es, dia tidak dapat menggunakan kekuatan dua istana natal yang baru. Alisnya sedikit berkerut saat dia segera menyadari bahwa dia belum sepenuhnya memahami hakikat konsep es. Itulah sebabnya dia tidak dapat mengendalikan kekuatan es di istana natalnya. Embun beku di tempat ini menghilang, dan temperamenmu tiba-tiba berubah, seolah-olah kamu telah menjadi orang lain. Limu menatapnya dalam-dalam, mengenai apa yang terjadi pada tubuhmu, aku tidak ingin memeriksanya, tetapi perubahan mendadak dalam temperamenmu akan bermanfaat bagi kehidupanmu di masa depan. Paman Li, konsep es di negeri Gletser ini telah membentuk suatu gambaran dalam pikiranku, seperti diagram roh. Setelah lautan roh dan tiannya membentuk dua istana kelahiran bola es, temperamennya menjadi dingin. Sikapnya tampaknya tidak sehangat sebelumnya, dan dia memberi orang lain perasaan dingin. Ekspresinya acu tak acu, dan dia tidak dapat segera beradaptasi. Dia berkata, laut roh dan tianku juga telah membentuk dua istana kelahiran es. Rasanya agak aneh, aku baru saja bangun dan tidak tahu situasinya. Limu mengangguk, tidak apa-apa, kamu punya waktu untuk beradaptasi perlahan. Berhenti sejenak, ia lalu berkata, konsep es telah membentuk sebuah gambar dan tercetak dalam pikiranmu. Tampaknya kau menyimpan banyak rahasia. Selesai berbicara, Limu memberi isyarat ke arah Raja Serigala Salju Batu Es. Raja Serigala Salju Icestone memuntahkan bola es. Bola es itu seukuran kepalan tangan, tembus pandang dan bening. Lapisan cahaya es mengalir dan melepaskan energi yang sangat dingin. Kin Lai, Limu, dan yang lainnya dengan cepat membeku dan tertutup es. Setelah beberapa saat, energi dingin menghilang, dan ketiganya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, ketiganya berada di sebuah halaman kecil. Halaman itu terletak di kota yang beberapa kali lebih ramai daripada kota Icestone, kota persenjataan. Tata letak halamannya persis sama dengan toko Li yang asli. Ini adalah kota persenjataan, kota milik sekte persenjataan. Kota ini juga merupakan pusat perdagangan Aula Asura kegelapan, lembah kisah, dan pasukan besi hitam lainnya seperti menara bayangan kegelapan. Limu menunjuk ke langit di belakangnya. Ada gunung berapi merah besar di sana. Asap tebal mengepul dari mulut gunung berapi, dan api sesekali menyembur keluar. Sekte persenjataan berada di gunung berapi di belakangnya. Di pinggang gunung berapi berwarna merah tua itu terdapat banyak sekali gua dengan ukuran yang berbeda-beda. Banyak gua yang tampaknya ditinggali orang. Sekte persenjataan sama dengan Aula Asura kegelapan, lembah kisah. Mereka juga merupakan pasukan besi hitam, tetapi mereka adalah pasukan yang dibentuk oleh para ahli. Sekte ini berfokus pada penempaan artefak, dan banyak ahli terkenal telah muncul di sekte tersebut. Limu memperkenalkan bahwa artefak roh dari Dark Asura Hall, kisah Fali, dan pasukan Dark Shadow Tower di sekitarnya hampir semuanya dipalsukan oleh armamen sek. Karena itu, status armamen sek di antara pasukan besar menjadi luar biasa. Kinlai tampak bingung dan tidak terlalu memperhatikan kata-kata Limu. Sebaliknya, dia tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa. Pertama kali dia berada di luar kota Icestone, dia telah dibekukan oleh S. Bahkan pikirannya telah berhenti, dan ketika dia bangun, dia berada di gletser di bawah pegunungan Arktik. Saat itu, dia mengira bahwa setelah dirinya dibekukan, Limu dan Raja Serigala Salju Batu S telah memakan waktu lama untuk membawanya ke bawah tanah pegunungan Arktik. Kali ini, ketika dia dibekukan oleh kristal S, kesadaran jiwanya tidak tersegel, jadi dia tahu bahwa hanya sesaat telah berlalu. Dia tentu pernah mendengar tentang sekte persenjataan, mengenal sekte luar biasa ini, dan mengetahui lokasi umum sekte persenjataan. Jaraknya ribuan mil dari pegunungan Arktik. Dengan kata lain, pada saat itu, dia langsung berpindah dari gletser di bawah pegunungan Arktik yang jaraknya ribuan mil ke kota persenjataan di bawah sekte persenjataan. Dia mengguncang dan berteriak, Paman Li, kami, kami datang langsung dari bawah tanah pegunungan Arktik. Li, dia mengangguk. Ekspresi Kin Lai sangat menarik. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Jangan tanya, saya akan bicara, kamu dengarkan saja. Limu tersenyum dan memberi isyarat agar dia duduk. Kemudian dia berkata, alasan aku berada di toko Li di kota Icestone adalah untuk menunggu Little Ice membuat keputusan, bukan karena kamu. Ketika Anda datang ke toko saya untuk menjual tablet juling, alasan saya menerima Anda adalah karena diagram spirit gathering pada tablet juling Anda adalah yang paling rumit yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Saya menyimpan Anda karena saya penasaran. Kemudian, saya menyadari bahwa Anda sesuai dengan keinginan saya, dan bahwa Anda memiliki potensi untuk menjadi seorang perajin yang luar biasa. Itulah sebabnya saya terkadang memberi Anda petunjuk. Alasan aku membawamu keluar dari kota adalah karena aku tidak ingin kau terbunuh dengan mudah. Alasan kedua adalah karena kakekmu telah sedikit membantu Little Ice. Membuatmu memahami konsep S adalah ucapan terima kasih Little Ice atas penjelasan kakekmu tentang budidayanya di masa lalu. Itu juga agar setelah ia pergi, kamu dapat membantu menjaga tempat itu. Ketika dia mengatakan ini, Raja Serigala Salju Batu Es memuntahkan bola es. Limu mengambil bola es dan menyerahkannya kepada Kinlai. Mata es ini adalah kunci untuk masuk dan keluar dari tempat itu. Di masa depan, kamu dapat menggunakan mata es untuk masuk dan mengolah kekuatan es yang telah kamu pahami. Kinlai mengambil Eye of Frost. Anehnya, bola es itu hanya sedikit dingin di tangannya dan tidak sedingin yang dibayangkannya. Cara membuka mata es sangatlah mudah. Selama kamu menggunakan kekuatan es untuk menyentuh inti di dalamnya, kekuatan es akan membekukan tubuhmu dan membawamu langsung ke dalam atau keluar dari tanah es. Setelah Limu selesai menjelaskan, dia tersenyum lebar. Alasan aku bercerita banyak padamu adalah karena Little Ice dan aku akan pergi. Kami mungkin tidak akan kembali untuk waktu yang lama, atau mungkin tidak. Paman Lee Kinlai berseru lembut. Masker es tipis ini untukmu. Jika kau menempelkannya di sisi wajahmu, penampilanmu akan berubah drastis. Ditambah lagi auramu menjadi jauh lebih dingin, bahkan jika teman-temanmu datang ke Armament City untuk membeli artefak roh dan material roh di masa mendatang, mereka mungkin tidak mengenalimu. Limu menyerahkan topeng. Kamu benar-benar membutuhkan benda ini. Para praktisi bela diri dari menara bayangan gelap lembah kisah Ola Asura kegelapan sering muncul di kota persenjataan. Yuan Tianya mungkin tiba-tiba datang, dan kamu mungkin bertemu dengannya. Melihat Kinlai hendak berbicara, Limu mengangkat tangan untuk menghentikannya dan melanjutkan diagram roh yang telah kau pahami sangat mendalam. Diagram itu berisi kebenaran dunia. Jika kau dapat mempelajarinya lebih dalam, kau mungkin dapat memahami seni dan teknik roh dari zaman kuno. Gambaran dunia es yang Anda bicarakan terbentuk dari konsep es. Ada juga misteri mendalam yang tercetak di dalamnya. Jika Anda benar-benar dapat memahaminya, maka Anda akan memahami esensi kekuatan es. Sekte persenjataan adalah tempat yang bagus. Jika Anda ingin mempelajari penempaan artefak, Anda dapat mengikuti ujian terlebih dahulu untuk menjadi murid luar sekte persenjataan. Selama Anda belum berusia lebih dari 20 tahun dan memiliki sejumlah pengetahuan tentang penempaan artefak, seharusnya tidak terlalu sulit untuk lulus. Haha, aku menyuruhmu mengikuti Yao Tai untuk belajar pada saat itu dengan harapan kau bisa masuk ke sekte persenjataan. Aku yakin kau seharusnya tidak punya masalah. Qin Lai, pertama-tama ganti namamu, ganti identitasmu, dan tinggallah di Armament City untuk sementara waktu. Anda dapat mempelajari penempaan artefak sambil berkultivasi di tanah es dan memahami hakikat kekuatan es. Ketika saatnya tiba saat kau menjadi murid inti sekte persenjataan, kau akan bisa mendapatkan kembali nama aslimu. Pada saat itu, bahkan jika Yuan Tianya ingin berurusan denganmu, itu tidak akan semudah itu. Limu tidak mengizinkan Qin Lai menyelah. Setelah memberinya beberapa instruksi panjang lebar, dia berkata bahwa dia lelah dan sudah selesai. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Bisa dikatakan bahwa takdir mempertemukan kita di Tokoli. Aku melihat bahwa kamu benar, jadi aku mengatakan beberapa patah kata lagi tentang jalan pertumbuhanmu. Hum, itu saja. Limu melambaikan tangannya dengan tenang. Aku akan meninggalkan rumah kecil ini untukmu. Lil Bing dan aku akan pergi sekarang. Jika kamu benar-benar bisa menjadi seorang perajin yang luar biasa seperti yang aku inginkan, maka mungkin Paman Li harus memohon bantuanmu suatu hari nanti. Begitu dia selesai berbicara, dia menghentikan Qin Lai agar tidak mengantarnya pergi. Seorang pria dan seekor anjing berjalan santai di luar, perlahan-lahan menjauh dari arus orang di depan pintu. Qin Lai menatapnya dalam diam hingga menghilang dari pandangan. Setelah beberapa lama, akhirnya dia bergumam pelan. Paman Li, jika aku, Qin Lai, mencapai sesuatu di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikanmu hari ini. 127. Sekte persenjataan dibagi menjadi sekte luar dan sekte dalam. Sekte dalam terletak di gunung api, dan ada api tanah di dasar gunung api yang dapat digunakan. Para pengikut sekte dalam dari sekte persenjataan masing-masing diberi sebuah gua. Setiap gua memiliki ruang peleburan, dan tungku di dalam ruang peleburan dibentuk dengan menarik api tanah. Di kaki gunung api terdapat kota persenjataan. Kota itu terbagi menjadi empat wilayah, tanah, api, air, dan angin. Kota persenjataan menjual semua jenis bahan roh, obat roh, pil roh, batu roh, artefak roh, dan semua jenis bahan kultifasi. Sekte persenjataan mengelola semua hal di kota itu. Sekte luar sekte persenjataan berlokasi di sini. Biasanya, sekte dalam sekte persenjataan bertanggung jawab atas penempaan artefak. Pengikut sekte dalam memiliki status yang relatif tinggi dan jumlahnya sedikit. Setiap dari mereka adalah perajin sejati dengan tingkatan yang berbeda-beda. Mereka yang benar-benar mengendalikan sekte persenjataan dan memungkinkan sekte persenjataan memiliki status yang luar biasa adalah sekte dalam. Sekte luar terutama bertanggung jawab untuk menjual artefak roh dan mengelola pavilion persenjataan yang tersebar di kota-kota kekuatan besar. Mereka akan membantu para pengikut sekte dalam memproses artefak sederhana dan mengukir bahan-bahan roh sehingga para pengikut sekte dalam dapat dengan mudah meleburnya atau menuliskan diagram roh sehingga artefak tersebut akan memperoleh roh dan menjadi artefak roh. Sekte luar armamen sek akan merekrut murid baru setiap tahun. Selama mereka berusia di bawah 20 tahun, memiliki tingkat pemahaman tertentu dalam penempaan artefak, dan dapat lulus ujian, mereka dapat menjadi murid sekte luar. Setelah menjadi murid sekte luar dari sekte persenjataan, akan ada guru-guru khusus yang akan mengajarkan mereka pengetahuan tentang penempaan artefak dan membimbing para murid melalui berbagai upaya peleburan. Mereka juga akan diminta untuk membantu para murid sekte dalam melakukan pemolesan dan pemrosesan bahan-bahan spiritual sederhana. Setelah satu atau dua tahun belajar, sebagian dari orang-orang dengan bakat luar biasa ini perlahan-lahan akan menampakkan diri. Pada saat ini, sekte dalam akan mengirim orang-orang khusus untuk memeriksa dan mengevaluasi mereka. Begitu mereka menemukan bibit yang berpotensi menjadi seorang ahli, mereka akan langsung dibawa ke sekte dalam dan diajari pengetahuan luar biasa tentang diagram roh oleh seorang ahli sejati. Ini adalah jalan yang harus dilalui oleh para pengikut sekte luar untuk menjadi pengikut sekte dalam. Ini juga merupakan kesempatan yang diinginkan oleh sebagian besar pengikut sekte luar dan tujuan sebenarnya bagi banyak orang yang memasuki sekte luar. Begitu mereka menjadi murid sekte dalam, status mereka di sekte persenjataan akan segera naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka tidak hanya akan diberi gua penempaan independen, mereka juga akan menerima pasokan bahan roh bulanan yang sesuai, seorang ahli sejati untuk membimbing mereka dalam penempaan artefak, dan teknik prasasti diagram roh inti akan diajarkan. Ketika mereka menjadi pengrajin di masa depan, mereka bahkan akan dapat memegang posisi penting di sekte persenjataan dan menerima sanjungan dari berbagai kekuatan. Hari ini adalah hari ketika sekte luar sekte persenjataan akan kembali merekrut murid baru. Pagi-pagi sekali, banyak wajah muda telah muncul di alun-alun di depan sekte luar. Pintu belum terbuka, tetapi banyak anak muda sudah datang untuk mengklaim tempat duduk mereka. Banyak dari mereka yang benar-benar mengenakan seragam dari lima pasukan peringkat besi hitam, lembah kisah, aula asura kegelapan, menara bayangan kegelapan, laut kabut ungu, dan gunung awan langit. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi arogan di wajah mereka, dan mereka sering ditemani oleh para pelayan. Yiyuan, bukankah itu Yiyuan dari Purple Mist sih? Mengapa dia ada di sini? Tiba-tiba, keributan terdengar dari kerumunan. Seseorang berserupelan, Yiyuan, orang ini, memasuki tahap tengah alam pembukaan Natal pada usia 17 tahun. Dia seharusnya telah mencapai tahap akhir alam pembukaan Natal sekarang. Dia mengolah jalan bela diri dengan baik, jadi mengapa dia tiba-tiba berpikir untuk berpartisipasi dalam ujian murid sekte luar sekte persenjataan? Entahlah, gumam seseorang. Sementara orang banyak itu berbincang-bincang, seorang pemuda berjubah ungu dengan senyum hangat di wajahnya berjalan dari jalan panjang di depan mereka. Penampilan pemuda itu biasa saja dan tidak bisa dianggap menonjol atau tampan. Dia memiliki temperamen yang sangat menyenangkan, dan dia akan tersenyum setiap kali melihat seseorang, memberi mereka kesan yang baik. Yiyuan, mengapa kamu ada di sini juga? Ada juga seorang pemuda yang mengenakan seragam yang sama dengannya. Jelas bahwa dia juga berasal dari Laut Kabut Ungu. Saat mereka melihatnya, mereka semua menatapnya dengan aneh. Terobosan ke alam manifestasi terlalu sulit. Aku belum mengumpulkan cukup pengalaman, jadi aku datang ke sekte persenjataan untuk mempelajari penempaan artefak dan mengalihkan perhatianku. Aku ingin melihat apakah aku dapat menemukan cara lain dan menggunakan pemahamanku tentang penempaan artefak untuk membantuku melangkah maju dalam jalan bela diri. Yiyuan bersikap sopan kepada semua orang dan tidak menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Dia hanya menyatakan niatnya. Liang Saoyang, bukankah itu Liang Saoyang? Ya Tuhan, mengapa dia ada di sini juga? Seseorang berteriak kaget. Banyak pemuda yang tersebar di alun-alun. Begitu mendengar nama Liang Saoyang, ekspresi mereka sedikit berubah. Banyak orang tanpa sadar minggir, membiarkan seorang pemuda berjalan lurus ke pintu masuk sekte luar sekte persenjataan. Orang-orang di barisan depan juga tanpa sadar minggir saat mereka melihatnya berjalan mendekat. Liang Saoyang, yang jelas datang terlambat, berada di barisan paling depan dan menjadi orang pertama yang berdiri di area pendaftaran sekte terluar. Siapa dia? Seseorang bertanya dengan suara kecil. Itu Liang Saoyang dari Menara Bayangan Gelap. Semua orang tahu tempat seperti apa Menara Bayangan Gelap itu. Mereka menggunakan batu roh untuk membunuh orang. Selama pembayarannya cukup, orang-orang Menara Bayangan Gelap akan bertanggung jawab untuk membantumu membunuh sebagian besar orang yang ingin kau bunuh. Seseorang menjelaskan dengan suara pelan, Liang Saoyang tumbuh di Menara Bayangan Gelap. Konon, dia mulai menerima misi pembunuhan pada usia 12 tahun. Sekarang, di usianya yang baru 19 tahun, dia telah merenggut sedikitnya 100 nyawa. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi banyak orang berubah saat mereka diam-diam menjauh beberapa langkah dari Liang Saoyang. Yi Yuan dari Purple Mist Si juga berada di barisan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Liang Saoyang dan tersenyum dengan ekspresi aneh. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Liang Saoyang baru saja memotong pembicaraannya, tetapi dia tidak peduli. Dia tidak berniat memulai konflik dengan Liang Saoyang. Nona, silakan masuk. Pada saat ini, seseorang datang dari luar. Seorang pelayan tua dengan punggung bungkuk menuntun seorang gadis muda dengan mata cerah dan gigi putih. Gadis muda itu berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Matanya seperti burung phoenix, alisnya tipis, dan hidungnya mancung. Jelaslah bahwa dia terbiasa bersikap mendominasi. Dia mengenakan gaun biru muda. Pinggiran gaunnya seperti bunga wilau, dan ujung gaunnya berkibar saat dia menggoyangkan kakinya. Dia tidak peduli dengan tatapan mata tajam dari para pemuda itu dan menyerobot antrean seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Dia berjalan ke arah Liang Saoyang. Ouyang jingjing dari Lembah Iblis Mistis. Seseorang mengambil inisiatif untuk mundur dan berseru pelan. Mendengar bahwa gadis ini berasal dari sekte nomor satu di Lembah Kisa, Lembah Iblis Mistis, dan nama keluarganya adalah Ouyang, pikiran banyak orang tergerak dan minggir. Ekspresi gadis itu tampak alami saat dia melangkah maju melewati arus orang-orang yang berpisah. Saat dia sampai di sisi Yiyuan, langkah kakinya terhenti. Mata phoenixnya berkilat bingung saat dia berkata, Kurasa kita pernah bertemu sebelumnya. Yiyuan tersenyum lembut dan mengangguk. Tiga tahun lalu, ayahmu membawamu ke laut kabut ungu. He he, aku yang bertanggung jawab untuk memimpin jalan. Jadi itu kamu, Ouyang Jingjing tersadar dan mengangguk sedikit. Baru kemudian dia berjalan melewati Yiyuan dan melangkah maju. Dia baru berhenti ketika dia sampai di belakang Liang Saoyang. Liang Saoyang membelakanginya. Dari awal hingga akhir, dia tidak menoleh untuk melihatnya. Dia hanya menatap pintu masuk sekte luar sekte persenjataan dan menunggu dengan penuh perhatian saat pintu itu akan terbuka. He he, ternyata ada lelaki sombong juga. Setelah Ouyang Jingjing berdiri diam, dia menatap punggung Liang Saoyang dan bergumam sambil mengerutkan kening. Melihat Liang Saoyang dan Ouyang Jingjing telah menyerobot barisan, orang-orang yang sebelumnya telah minggir tiba-tiba mundur dan menutup barisan panjang itu sekali lagi. Di belakang barisan, Yiyuan terkekeh dan tampak tidak keberatan sama sekali. Pada saat ini, semakin banyak pemuda dan pemudi yang datang dari waktu ke waktu. Setelah mereka tiba, semua orang berbaris dengan tertib dan tidak lagi menyerobot antrean. Seorang pemuda dengan ekspresi acu-ta'acu dan temperamen dingin diam-diam berjalan menyusuri jalan panjang dan berbaris di belakang barisan. Setelah dia berdiri di posisinya, dua orang yang paling dekat dengannya merasakan suhu di sekitar mereka tiba-tiba turun. Pori-pori di tubuh mereka berdiri tegak tanpa terkendali. Kedua orang itu mengerutkan kening dan menatap pemuda yang tampak memancarkan hawa dingin itu. Kemudian, mereka diam-diam menjauh darinya. Matahari berangsur-angsur menjadi semakin panas. Seiring dengan semakin dekatnya pembukaan gerbang luar sekte persenjataan, antrean di alun-alun berangsur-angsur bertambah panjang. Seorang pemuda berbadan kekar mengenakan seragam dark asurahol tiba-tiba muncul dari jalan panjang di belakang dengan seringai di wajahnya. Setelah dia datang, dia melirik sekilas ke arah barisan panjang itu dan tiba-tiba melihat ada ruang kosong di depan dan di belakang seorang pria muda dengan ekspresi acuh-ta'acuh yang cocok untuk seseorang. Dia tak dapat menahan ekspresi gembira ketika dia berkata dalam hati, surga menolongku. Dan segera menyerbu. Ada ruang di depan dan di belakang pemuda yang acuh-ta'acuh itu. Setelah orang ini tiba, dia berpikir sejenak sebelum tertawa kecil dan berdiri di depan pemuda yang acuh-ta'acuh itu. Sebelum dia sempat bersantai, sebuah teriakan dingin tiba-tiba datang dari belakangnya, enyahlah. Tiba-tiba sebuah tangan yang dingin menusup tulang mendarat di bahunya. Rasa dingin yang sedingin salju musim dingin benar-benar meresap langsung ke dalam tubuhnya. Orang itu menggigil dan tiba-tiba berbalik dengan ekspresi kejam. Bocah, kau mencari kematian. Sudah ku bilang pergi. Mata pemuda yang acuh-ta'acuh itu bersinar dengan cahaya yang tajam. Tangannya yang lain melesat keluar seperti kilat dan benar-benar mencengkeram leher orang ini dalam sekejap. Dengan gerakan santai, orang ini langsung terlempar ke udara. Boom, suara benda berat jatuh ke tanah disertai teriakan terdengar bersamaan. Di kedua ujung barisan panjang itu, semua mata tertuju dan memandang pemuda Dark Asura Hall yang telah mendarat di tanah. Seseorang tak dapat menahan diri untuk berseru, Tian Jianhao dari Dark Asura Hall. Kultivasi alam pembukaan Natal awal, dan ayahnya adalah seorang komandan di bawah Master Aula pertama. Bagaimana dia bisa diusir? Mendengar ucapan itu, semua orang menjadi penasaran dan tak kuasa menahan diri untuk mencari siapa pelakunya. Bahkan Liang Saoyang dan Ouyang Jingjing yang berada di barisan depan dan Yi Yuan yang berada di tengah dengan penasaran berbalik untuk melihat keributan di belakang mereka. Di depan dan belakang pemuda yang acuh-ta'acuh itu, dua pemuda yang awalnya berdiri diam berubah sedikit ketika mereka melihat Tian Jianhao, yang telah memotong tali, terlempar dengan satu tangan. Kedua orang ini tak segan-segan untuk tetap berdekatan dengan orang lain dan juga menjauhi pemuda yang acuh-ta'acuh itu, seolah takut menimbulkan konflik dan masalah yang tidak perlu. Beraninya kau melemparku, Tian Jianhao berdiri dan meraung marah sebelum menyerbu dengan marah. Enyahlah. Pemuda yang acuh-ta'acuh itu mengerutkan kening dan menunggu sampai Tian Jianhao mendekat sebelum tiba-tiba menendang keluar. Pukulan itu tepat mengenai dada Tian Jianhao. Tubuh kuat Tian Jianhao terbang ke udara seperti bola meriam sebelum jatuh ke tanah. Setelah mendarat kali ini, seluruh tubuh Tian Jianhao bergetar saat lapisan es tipis benar-benar muncul di dadanya. Kemarahan di hatinya tampaknya telah membeku dalam sekejap. Kali ini dia tidak bersuara, dan sedikit ketakutan tampak di matanya. Setelah beberapa saat, Tian Jianhao berdiri dan dengan patuh pergi ke belakang barisan. Semua orang tersenyum karena terkejut. Mereka semua tahu bahwa kali ini, dia telah dipukuli sampai dia berperilaku baik. 128. Pemuda dingin itu tak lain adalah Qin Lai. Setelah Limudan Raja Serigala Salju Batu Es pergi, dia tinggal sendirian di rumah kecil dan menggunakan mata es untuk masuk dan keluar dari tanah es di bawah pegunungan arktik. Di dalam, ia memvisualisasikan lukisan dunia es di dalam Soul Suppressing Orb dan menggunakan jiwanya untuk merasakan konsep es di dalamnya. Setiap kali dia berusaha memahami gulungan lukisan kristal es, energi spiritual langit dan bumi yang dingin dan membekukan akan berkumpul ke arahnya dari tanah batu es. Saat ini, istana natal lainnya yang berbentuk bola es secara bertahap terisi dengan energi es dan hampir terisi penuh. Bahkan tubuh, anggota tubuh, dan tulangnya memiliki aura dingin yang tidak hilang. Hal itu menyebabkan kehadirannya tiba-tiba berubah dan membuat orang-orang merasa dingin. Karena dia belum benar-benar memahami keajaiban gulungan lukisan yang terbentuk dari saripati es, dia masih belum mampu menggunakan kekuatan es di dalam istana natal bola es. Dia juga tidak mampu menahan energi dingin yang menyebar melalui tulang dan uratnya. Hal ini membuatnya sulit untuk mengendalikan kehadirannya dan kondisi tubuhnya. Namun, karena seluruh tubuhnya dipenuhi energi dingin, gerakannya tetap menghasilkan energi dingin. Hal ini disebabkan ketika ia bertarung melawan orang lain, bahkan gerakan paling biasa sekalipun akan memenuhi tubuhnya dengan energi dingin, menyebabkan serangannya memiliki efek beku. Seluruh tubuh Tian Jianhao dari Dark Asura Hall telah dibekukan oleh serangannya yang paling sederhana, itulah sebabnya dia sangat waspada terhadapnya. Mungkin karena dia sering memahami keajaiban konsep es, tetapi kehadiran dan kepribadiannya perlahan-lahan terpengaruh. Hatinya perlahan menjadi dingin. Berderak. Dia melirik ke arah pemuda-pemuda di alun-alun. Dia berkata dengan kaget, ada cukup banyak orang kali ini. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan lulus ujian itu. Tong Ji Hua adalah sesepuh sekte luar dan bertanggung jawab atas perekrutan murid baru setiap tahun. Ia terbiasa dengan keramaian dan tahu betapa menariknya seorang ahli sejati bagi para pemuda ini. Namun, perekrutan pengikut sekte luar pun keras dan sulit. Biasanya, hanya satu atau dua dari puluhan pelamar yang akan lulus ujian. Sisanya akan tereliminasi. Bahkan mereka yang lulus ujian. Jika mereka tidak dapat menunjukkan potensi buatan mereka dalam kurun waktu tertentu, mereka akan diberhentikan. Setiap tahun, ratusan pemuda dan pemudi dari berbagai pasukan akan datang ke sekte persenjataan untuk mendaftar, namun pada akhirnya, hanya 20 hingga 30 orang yang lolos. Setelah beberapa bulan pengamatan, lebih dari separuh dari 20 hingga 30 orang ini akan tereliminasi. Pada akhirnya, tidak akan lebih dari 10 orang yang benar-benar bisa menjadi murid sekte luar. Beberapa orang yang tersisa, akan lebih baik jika satu atau dua murid berbakat dipilih untuk menjadi murid sekte dalam. Itu sama saja, sekte luar sekte persenjataan merekrut pengikut baru setiap tahun, tetapi selalu ada kekurangan tenaga kerja setiap tahun. Semua orang harus memahami aturannya dengan jelas, jadi saya tidak akan menjelaskannya secara rincin. Untuk mencegah orang-orang merasa bosan dan membuat masalah, semua pendaftar harus membayar batu roh kelas 1. Terlepas dari apakah Anda lulus atau tidak, batu roh ini tidak dapat dikembalikan. Hem, kalau tidak ada masalah, daftarlah dari barisan depan. Liang Saoyang Yang kedua Ouyang Jingjing Tong Jihua duduk di depan pintu dan menanyakan nama mereka. Setelah menerima batu roh kelas 1 yang mendalam, dia membiarkan salah satu dari mereka masuk ke sekte. Dia tidak menanyakan identitas, wilayah, atau latar belakang orang tersebut. Seolah-olah dia tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Antrean panjang itu perlahan memendek karena teriakan Tong Jihua. Setelah kurang dari satu jam, akhirnya giliran Kin Lai tiba. Nama Kin Bing Kin Lai memberikan alias yang telah disiapkannya sebelumnya dan menyerahkan batu roh kelas 1 yang mendalam. Tong Jihua menyentuhnya dan melemparkannya ke keranjang di belakangnya. Dia mencatat nama itu dan melemparkan sebuah batu bertuliskan nomor kepada Kin Lai. Dia tidak bertanya lagi dan mengangguk, memberi isyarat kepada Kin Lai untuk langsung masuk. Nomor 230 Kin Lai meliriknya dan melangkah ke pintu masuk sekte luar sekte persenjataan. Di sini, di halaman yang luas, beberapa praktisi bela diri sekte persenjataan bertanggung jawab untuk membimbing Kin Lai ke sebuah ruangan di samping. Mereka mengatur agar dia duduk di sebuah meja dan memberinya pena dan kertas. Kin Lai tidak berbicara. Dia duduk dan melihat gulungan kertas itu. Dia menemukan bahwa itu semua tentang karakteristik berbagai bahan spiritual. Bahan spiritual apa yang dapat dipadukan dengan firi solar jade untuk menguapkan energi api di dalam batu giyok dengan cepat. Karakteristik utama dari Heavenly Cloud Crystal Tiga kegunaan menakjubkan dari Dragon Bone Jade Semua pertanyaannya seperti ini. Kin Lai telah mengikuti Yao Tai selama lebih dari setengah tahun dan telah mempelajari catatan tempaan Yao Tai dengan serius. Dia mengetahui bahan-bahan dasar ini seperti punggung tangannya. Dia menulis dengan cepat tanpa jeda dan dengan cepat menjawab pertanyaan tentang berbagai bahan spiritual. Setelah memeriksanya, dia memanggil penjaga pavilion persenjataan dan menyerahkan gulungan kertas itu. Kamu cukup cepat. Murid muda sekte persenjataan itu menganggup dan menunjuk ke ruangan lain sambil berkata, Pergilah ke sana dan tunggu kabar. Ekspresi Kin Lai tampak acu-ta'acu saat dia berjalan ke ruangan lain tanpa sepatah katapun. Begitu dia masuk, dia melihat beberapa tatapan diarahkan padanya. Liang Saoyang, Ouyang Jingjing, dan Yi Yuan sebenarnya ada di antara mereka. Mereka semua duduk di bangku panjang. Liang Saoyang dan Ouyang Jingjing melirik Kin Lai sekali sebelum menarik pandangan mereka dengan dingin. Hanya Yi Yuan dari Purple Mist Si yang tidak hanya tersenyum tipis pada Kin Lai, dia bahkan menggerakkan tubuhnya ke samping dan memberi sedikit ruang untuknya. Kin Lai mengangguk acuh-ta'acuh. Dia tidak berdiri di samping Yi Yuan, mengamati situasi di ruangan itu. Selain Liang Saoyang, Ouyang Jingjing, dan Yi Yuan, ada tujuh orang lain di ruangan itu. Pakaian mereka semua sangat mewah, dan jelas bahwa mereka berasal dari keluarga yang luar biasa. Ketujuh orang itu tersebar di sekitar. Ada yang saling kenal dan berbicara dengan suara pelan. Ada pula yang menundukkan kepala dan terdiam. Aku berasal dari Laut Kabut Ungu. Namaku Yi Yuan. Teman, dari mana asalmu? Yi Yuan menoleh dan tersenyum pada Kin Lai. Kin Bing, kamu berasal dari tempat kecil, tidak layak disebut. Nada bicara Kin Lai dingin. Senyum Yi Yuan lembut. Tidak peduli dari mana dia berasal, yang penting dia bisa menjadi murid sekte dalam sekte persenjataan. Akan ada dunia yang luas di masa depan. Kin Lai mengerutkan kening. Dia tidak menjawab. Segera, orang-orang datang satu per satu. Setiap orang yang datang akan melihat sekeliling dan duduk ketika melihat kursi kosong. Namun, ada tiga orang yang jelas-jelas memiliki kursi kosong di samping mereka, tetapi mereka yang datang terlambat tidak berani duduk di sana. Ketiga orang ini adalah Liang Saoyang, Ouyang Jingjing, dan Kin Lai. Kemudian, ketika ruangan sudah penuh sesak, masih ada kursi di samping Liang Saoyang, Ouyang Jingjing, dan Kin Lai. Akan tetapi, mereka yang datang terlambat lebih suka berdiri daripada duduk di sana. Empat jam kemudian, hari sudah tengah hari. Suara Tong Jiwa tiba-tiba terdengar dari halaman. Yang nomornya sudah dilaporkan, silakan lanjut ke babak kedua. Yang belum dilaporkan, silakan keluar. Nomor satu, nomor dua, nomor sembilan, nomor tujuh belas. Liang Saoyang, Ouyang Jingjing, dan orang yang namanya dilaporkan pertama kali. Mereka berdiri dengan bangga dan mengikuti orang di depan pintu. Mereka menuju ke halaman belakang. Nomor sembilan puluh tujuh. Yi Yuan berdiri dari samping Kin Lai dan tersenyum sopan. Aku akan pergi dulu. Tong Jiwa terus melaporkan jumlahnya. Nomor dua ratus tiga puluh. Kin Lai berdiri saat dipanggil. Di dalam halaman kedua, terdapat banyak tungku kecil dengan kristal api kualitas terendah di bawahnya. Ada juga beberapa bahan spirit kualitas rendah di atas meja di sampingnya. Kin Lai memegang kartu batu dan dibawa ke tungku kecil. Kemudian, ia menemukan Liang Saoyang, Ouyang Jingjing, dan Yi Yuan berdiri tidak jauh darinya. Mereka tampak sedang menunggu sesuatu. Sekitar selusin pengikut sekte luar sekte persenjataan tersebar di tepi halaman dan memandang orang-orang di dalam dengan ekspresi serius. Mereka yang nomornya sudah dilaporkan datang satu persatu dan duduk di tempat yang berbeda. Mereka semua menunggu dengan tenang. Saat suara Tong Jiwa berhenti, dia pun berjalan mendekat. Kemudian, pintu ke halaman sebelumnya ditutup tanpa ampun. Mereka yang tidak dilaporkan langsung dieliminasi dan tidak lolos ke babak ujian ini. Ada lebih dari 400 orang yang mendaftar kali ini. Setelah putaran pertama ujian, hanya sekitar 100 orang yang memenuhi syarat untuk masuk. Tiga perempat dari orang-orang telah tereliminasi terlebih dahulu. Semuanya sudah dipersiapkan. Semua orang pasti tahu apa yang perlu kamu lakukan. Benar, buat artefak. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Dari kelima elemen tersebut, artefak logam adalah yang paling mudah dipalsukan, dan peleburan logam juga merupakan yang termudah. Gunakan bahan-bahan roh tersebut sesuai keinginan Anda. Anda dapat menempa artefak apapun yang Anda inginkan. Pisau, garpu, pedang, palu, apapun boleh asalkan dapat ditempa menjadi artefak. Tong Jiwa datang ke tengah kerumunan dan berteriak, mulai sekarang. Liang Saoyang, Yi Yuan, dan Ouyang Jingjing bertindak hampir seketika. Mereka adalah orang pertama yang menyalakan kristal api dan membakar tungku. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang juga bertindak, menyalakan kristal api terlebih dahulu. Qin Lai berada di tengah kerumunan. Dia tidak terburu-buru menyalakan api, dan malah memeriksa bahan-bahan spiritual satu per satu. Pasir hisap emas, tembaga muda biru, air raksa. Saat dia bergumam dalam hatinya, proses peleburan bom Terminator muncul pertama kali di benaknya. Ini adalah satu-satunya artefak yang pernah dia buat. Bahan-bahan spiritual yang diberikan oleh sekte persenjataan kepadanya tentu saja tidak dimaksudkan untuk menempa bom Terminator yang mendalam. Namun, bahan-bahan spiritual berjenis logam sangat mudah dicairkan, dan tidak akan sulit untuk menempanya menjadi bentuk artefak apapun. Setelah merenung sejenak, Qin Lai tidak berani bertindak gegabuh dan memutuskan untuk menempanya menjadi bentuk bom mendalam Terminator, jangan sampai dia kehilangan kesempatan. Dia memikirkan poin-poin penting dalam menempa bom Terminator yang mendalam di benaknya sebelum menyalakan kristal api. Ekspresi di wajahnya yang dingin berangsur-angsur berubah serius. Tong Ji Hua berjalan di antara kerumunan dan mengamati para peserta ujian kali ini. Fokusnya adalah pada Liang Saoyang, Ouyang Jingjing, dan Yi Yuan. Langkah kakinya biasanya tidak terlalu jauh dari mereka bertiga. Ketiga orang ini tidak hanya memiliki tingkatan bela diri tertinggi dari semua peserta ujian, latar belakang mereka juga tidak sedikit. Di pasukan mereka masing-masing, mereka seharusnya mempelajari pengetahuan tentang penempaan artefak dengan serius. Oleh karena itu, baik dari segi pengalaman maupun teknik, mereka semua relatif berpengalaman. Tong Ji Hua mengangguk dalam hati. Dia yakin bahwa ketiga orang ini akan berhasil lulus ujian dan akan menjadi yang terbaik kali ini. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki Sekte Dalam di masa mendatang. Tong Ji Hua tentu saja akan lebih memperhatikan mereka yang memiliki kemungkinan menjadi murid Sekte Dalam. Dia harus membuat persiapan terlebih dahulu. Kakak Senior Tang. Kakak Senior Tang, mengapa Anda datang? Kakak Senior Tang. Sosok berwarna merah menyala tiba-tiba muncul di halaman seperti bola api yang berkobar. Ini adalah wanita cantik berusia dua puluhan. Jubah longgar yang dikenakannya tidak mampu menyembunyikan sedikitpun bentuk tubuhnya yang montok dan memikat. Puncak payudaranya yang montok, pinggangnya yang ramping, dan bokongnya yang sedikit menonjol membentuk lekuk yang menggetarkan jiwa, seolah-olah dapat membuat pria manapun terpikat olehnya. Saat dia muncul di halaman, mata semua pengikut Sekte Persenjataan menyala dengan gairah saat mereka menyambutnya. Bahkan banyak peserta ujian yang fokus pada penempaan artefak menjadi gelisah dan teralihkan. Perhatian mereka tiba-tiba tercerai berai, dan mereka sesekali meliriknya saat mereka sedang menempa, tatapan mereka mengejar sosoknya. Siki, mengapa kamu datang hari ini? Senyum Tong jiwa cerah saat dia melambaikan tangannya dan berkata, senang sekali kamu ada di sini. Bantu aku memeriksanya nanti. Ada beberapa anak laki-laki yang baik kali ini. Kamu bisa mendapatkan gambaran tentang mereka terlebih dahulu, dan kemudian kamu bisa langsung meminta mereka dalam beberapa hari. Paman Tong, alasan saya datang lebih awal adalah untuk memilih orang terlebih dahulu. Beberapa bibit yang bagus dari beberapa kali terakhir semuanya direbut oleh saudara-saudara senior. Kali ini, saya harus mengawasi mereka dengan saksama dan tidak akan kehilangan lagi. Mata indah Tang Siki berbinar-binar. Saat wajahnya yang merah menyala tersenyum, ada pesona samar yang dapat menggerakkan hati orang-orang. Haha, siapa yang menyuruhmu untuk berpura-pura beberapa kali terakhir? Tong jiwa tertawa terbahak-bahak. Kamu selalu berpikir tidak ada bibit yang bagus, jadi kamu tidak terlalu memikirkannya. Pada akhirnya, memang ada beberapa orang hebat yang membantu kakak seniormu memecah dan melebur bahan-bahan roh dasar dengan benar, sehingga mereka tidak perlu banyak kesulitan. Itu semua karena beberapa orang sebelumnya semuanya menjijikan dan tidak berguna, menyebabkan saya menyerap pada pendatang baru. Itulah sebabnya saya tidak terlalu memperhatikan mereka. Tang Siki melanjutkan. Kalau begitu, sebaiknya Anda perhatikan baik-baik kali ini. Tong jiwa berkata sambil tersenyum. Tang Siki mengangguk sambil tersenyum dan berjalan mengelilingi halaman seperti bola api. Dia berkeliling di sekitar para peserta ujian dan menyaksikan proses penempaan artefak mereka. Setiap peserta ujian yang sedang bekerja, begitu dia mendekat, akan mencium aroma yang memabukkan. Kemudian, pikiran mereka akan kacau, dan tangan mereka akan menjadi kurang lincah. Pada saat ini, Tang Siki sering menggelengkan kepalanya karena kecewa dan langsung berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. 129. Di tanah es yang dalam di bawah pegunungan arktik. Puncak-puncak es berdiri dalam jumlah besar, dan batu-batu es kristal tidak pernah mencair. Aura yang keras dan dingin menyelimuti daerah itu, dan itu sunyi dan dingin. Tubuh Kin Lai seperti patung es saat dia duduk di puncak gelet serpendek. Dia memejamkan mata dan memeriksa gulungan gambar es di dalam soul suppressing orb. Dia merasakan niat dingin di dalam gulungan gambar dan diam-diam merasakan perubahan di lautan roh dan tiannya. Pada tahap awal Natal Opening Realm, lautan roh akan membentuk tiga istana Natal. Hanya ketika ketiga istana Natal dipenuhi dengan energi, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk membuka istana Natal baru dan melangkah ke tahap tengah Natal Opening Realm. Saat ini, meskipun dia belum memahami keajaiban konsep es, setiap kali dia memahami gulungan gambar es di dalam soul suppressing orb dalam benaknya, dua istana Natal yang seperti bola es di lautan rohnya akan menyerap energi roh dingin dari tanah es ini dan memadatkannya menjadi energi roh dingin yang mengalir ke istana Natal. Dari tiga istana Natal, satu saat ini dipenuhi dengan guntur dan kilat liar, sementara dua lainnya dipenuhi dengan energi dingin. Semuanya dipenuhi dengan jenis energi dingin khusus. Tahap tengah alam pembukaan Natal masih perlu membuka tiga istana Natal. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kin Lai membuka matanya. Matanya dingin menusuk tulang saat dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia tidak dapat memahami keajaiban gulungan gambar es, maka dia tidak akan dapat memahami metode untuk menyalurkan kekuatan es. Kekuatan dua istana Natal es juga tidak akan dapat digunakan. Ini mungkin belenggu yang mengikatku. Jika aku tidak bisa melepaskan belenggu ini, maka aku tidak akan bisa membuka istana Natal lainnya dan menerobos ke tahap tengah. Yang memasuki mata Kin Lai adalah gletser yang kejam dan keras. Di dalam setiap gletser, ada binatang roh kuno yang membeku seperti gunung. Apakah binatang roh ini mati atau hidup? Sebuah pikiran tiba-tiba melayang di benak Kin Lai. Dia melihat siluet binatang roh besar di dalam gletser dan tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Jika es di sini mencair, apakah binatang roh kuno yang telah membeku selama bertahun-tahun ini akan membuka mata mereka? Memikirkan hal ini, ekspresi Kin Lai menjadi berat. Ketika dia melihat binatang roh besar di dalam gletser lagi, dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Dengan pengetahuannya, binatang roh besar yang seukuran gunung kecil ini pasti memiliki kekuatan yang tak terukur dan menakutkan. Peringkat 5, peringkat 6, atau peringkat 7. Dia tidak berani membayangkan. Dia tidak berani membayangkan kekuatan apa di benua ini yang akan mampu melawan binatang buas yang menakutkan ini setelah mereka terbangun. Mereka seharusnya sudah mati. Setelah menenangkan diri dan memperhitungkan bahwa sudah waktunya, dia mengeluarkan konsep es dan mengaktifkan hub masuk dan keluar di dalam bola es. Udara dingin itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan membungkus seluruh tubuhnya. Di tengah gelombang pusing yang hebat, sosoknya perlahan menghilang. 10 detik kemudian, sosoknya muncul kembali di dalam sebuah rumah kecil di area kota persenjataan. Dengan hati-hati menyingkirkan mata es, dia mengambil tablet roh, batu roh, dan pakaiannya dan menuju ke sekte luar sekte persenjataan. Ini adalah hari ketiga, dan itu juga hari dia melapor ke sekte persenjataan. Tuan, mengapa Anda memasuki pintu masuk sekte persenjataan? Dua penjaga mengangkat suara mereka dan menanyainya. Kin Bing datang untuk melapor. Kin Lai berdiri di depan pintu masuk sekte luar sekte persenjataan. Nomor berapa? Nomor 230. Salah satu penjaga di nomor 230 membeku sejenak sebelum tiba-tiba terkekeh. Dia mengangguk dan berkata, Masuklah. Seseorang akan mengantarmu ke tempat tinggalmu. Kin Lai mengangguk acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, seorang murid sekte luar sekte persenjataan menuntun Kin Lai melewati banyak bangunan indah dan langsung membawanya ke kaki gunung api. Deretan bangunan batu kapur berada di kaki gunung api. Ada sebuah danau yang luas di tengah-tengah banyak bangunan batu. Air danau itu sangat jernih sehingga dasar danau dapat terlihat, dan ada banyak ikan yang berenang di sekitarnya. Di sebelah danau terdapat alun-alun melingkar yang dilapisi batu kapur. Ada 12 pilar batu berdiri tegak di alun-alun, dan segala macam pola yang indah diukir di pilar-pilar batu itu. Ada banyak gambar burung, binatang buas, dan bunga serta tanaman yang aneh. Gambar-gambar itu tampak indah dan cantik, seolah-olah mengandung makna khusus. Ada banyak pengikut sekte luar sekte persenjataan yang tersebar di sekitar pilar-pilar batu besar di alun-alun itu. Mereka fokus pada pola-pola di pilar-pilar batu, memegang tablet roh di tangan mereka dan berkonsentrasi untuk mengukir sesuatu. Ketika Kinlai datang, dia juga melihat pola-pola di pilar-pilar batu itu. Matanya langsung berbinar ketika dia berpikir dalam hati, apakah itu juga diagram roh. Murid sekte luar yang membawa Kinlai memiliki ekspresi menghina di wajahnya ketika dia mendengus dan berkata, kamu juga dapat memahami pola-pola yang diukir pada pilar-pilar pola roh di alun-alun ini. Ekspresi hormat muncul di wajah orang ini. Ini adalah pola roh yang digambar sendiri oleh Master Sekte pertama dari Sekte Persenjataan. Pola ini mengandung misteri besar, tetapi hanya mereka yang memiliki akar kebijaksanaan sejati yang akan mampu memahami misteri mendalam di dalam pola burung, binatang, bunga, dan tanaman yang aneh ini. Dikatakan bahwa pola roh pada pilar pola roh disalin dari tempat lain oleh Master Sekte Pendiri. Dia mencetaknya pada pilar pola roh sehingga dia dan para pengikut sekte dapat memahaminya dan merasakan keajaiban pola pada pilar pola roh. Sekte Persenjataan telah berdiri selama 900 tahun. Dari generasi ke generasi, mereka merekrut murid baru setiap tahun. Selama bertahun-tahun ini, lebih dari 30 ribu orang telah datang ke sini untuk memahami keajaiban pola pada pilar pola roh. Bahkan ada orang yang telah tinggal di bawah pilar pola roh selama puluhan tahun. Namun, hanya 27 orang yang benar-benar memperoleh sesuatu dari pilar pola roh dalam 900 tahun ini. Setiap orang dari 27 orang ini adalah ahli seni yang luar biasa dalam sejarah Sekte Persenjataan. Mereka adalah kebanggaan Sekte Persenjataan dan fondasi sejati yang memungkinkan Sekte Persenjataan berdiri di tanah ini. Ekspresi orang ini serius. Diagram roh Sekte Persenjataan adalah kristalisasi kebijaksanaan yang telah dikembangkan perlahan oleh 27 orang ini melalui pemahaman mereka tentang pola pada pilar pola roh. 12 pilar pola roh adalah fondasi Sekte Persenjataan. Semua diagram roh Sekte Persenjataan berasal dari mereka, dan kekuatan Sekte Persenjataan juga berasal dari mereka. Dia berkata dengan suara rendah. Mendengarkan penjelasannya, Kinlay tergerak di dalam. Dia tidak bisa tidak melihat 12 pilar pola roh itu dengan lebih serius. 12 pilar pola roh tersebar di sekitar alun-alun. Tata letaknya tampaknya mengandung semacam sihir. Kinlay melihat dengan saksama, dan matanya tiba-tiba berbinar. Di masa lalu, kakeknya, Kin San, juga telah mendirikan 8 pilar batu di gunung rempah Kota Ling. Pilar-pilar batu itu terhubung ke bagian atas gua, membimbing dan melemahkan kekuatan petir untuk membantunya mengolah pemusnahan petir surgawi. Tata letak 8 pilar batu di gua gunung herbal berbentuk segi 8, yang tidak sama persis dengan 12 pilar pola roh. Namun, ketika dia mengamati dengan saksama 12 pilar pola roh di alun-alun, dia menemukan bahwa arah di mana 8 pilar pola roh itu disusun juga tampak berbentuk segi 8. Apakah ada makna khusus di baliknya? Dia sedikit penasaran dan diam-diam memperhatikannya. Kemudian, dia melihat pola-pola pada pilar pola roh itu lagi. Masing-masing dari 12 pilar pola roh itu tingginya sekitar 10 meter dan sangat tebal. Diperlukan 5 orang untuk mengelilinginya. Pola dan garis yang berbeda tertulis pada setiap pilar pola roh. Pola-pola itu membentuk semua jenis binatang roh yang aneh, gunung, sungai, danau, bunga, burung, dan burung. Ada pola yang tidak teratur, garis-garis yang tidak berarti, dan bahkan gambar setan dan roh jahat. Kinlai mengamatinya sebentar dan menemukan bahwa pola pada diagram itu sama sekali tidak berhubungan dengan diagram roh biasa. Sebaliknya, pola itu mirip dengan diagram S di dalam soul suppressing orb miliknya. Dalam 30 tahun terakhir, hanya dua orang yang memahami keajaiban pilar pola roh dan memperoleh wawasan baru dari 3 dari 12 pilar pola roh. Orang ini menatap Kinlai dengan dingin. Salah satunya adalah tetua Mohai. 20 tahun yang lalu, dia duduk di bawah pilar pola roh dan duduk selama 3 tahun penuh. Dia memahami diagram baru dari salah satu pilar pola roh, dan sekarang, Mohai adalah tetua pertama sekte dalam. Orang kedua adalah kakak senior Tang Siki. Empat tahun yang lalu, ketika dia melihat diagram di bawah pilar pola roh, dia secara ajaib memasuki langit dan bumi diagram di dalam pilar pola roh. Dia bahkan telah masuk dan keluar dari dua pilar pola roh yang berbeda secara berurutan. Ekspresi orang ini berubah menjadi lebih dingin. Kita tidak tahu apa yang diperoleh kakak senior Tang dari dalam. Hanya master sekte dan tetua Mohai yang tahu keberuntungan apa yang diperoleh kakak senior Tang dari dalam. Kita hanya tahu bahwa sejak saat itu, kakak senior Tang telah menjadi murid paling berbakat di sekte persenjataan. Dia dapat menghambur-hamburkan semua bahan roh langka di sekte sesuka hatinya, dan ketua sekte dan Mohai bahkan telah bekerja sama untuk mengajarinya. Mereka telah mencurahkan semua sumber daya sekte untuk membesarkannya. Dia adalah kekayaan terbesar sekte persenjataan, dan kami tidak akan membiarkan beberapa orang ambisius mengganggu kedamaian hatinya. Kinlai mengerutkan kening dan mendengus dengan ekspresi dingin. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Orang ini membawa Kinlai ke menara batu di sisi alun-alun dan memberinya token identitas yang baru dibuat. Kemudian, dia berkata, Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Kamu akan menerima poin kontribusi berdasarkan seberapa banyak kamu berkontribusi pada sekte persenjataan. Sesekali, akan ada seorang tetua yang akan mengajarimu tentang penempaan artefak. Jika kamu ingin menghadiri kelas, kamu harus membayar poin kontribusi. Semua jenis buku dan bahan roh tentang penempaan artefak di sekte luar juga dapat ditukar dengan poin kontribusi. Saat dia memperkenalkan aturan sekte luar sekte persenjataan, Kinlai mendengarkan dengan acuh tak acuh. Dia menemukan bahwa itu hampir persis sama dengan milik pavilion nebula. Tidak ada yang baru tentang itu. Bagaimana cara mendapatkan poin kontribusi? Ini adalah satu-satunya pertanyaan yang diajukan Kinlai sebelum orang ini pergi. Ribuan orang hidup untuk mengumpulkan poin kontribusi. Ekspresi orang ini tidak sabar. Memisahkan material roh, menggiling bubuk tulang, melebur artefak sederhana, mengatur herba roh, batu roh, dan sebagainya semuanya dapat digunakan untuk memperoleh poin kontribusi. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Kakak senior Tang akan mengatur misi untuk Anda, dan setiap misi akan memiliki poin kontribusi yang sesuai. Selama Anda dapat menyelesaikannya tepat waktu, dia terkeke aneh dan pergi. Kinlai berjalan mengelilingi menara batu sekali dan menemukan bahwa ada dua lantai di dalamnya. Lantai atas adalah ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur, dan ruang kultivasi kecil. Lantai bawah. Memiliki gudang, bengkel penempaan artefak, dan beberapa peralatan sederhana di dalamnya. Ada juga kamar tamu kecil. Saat dia memeriksa bangunan batu, bau busuk datang dari bangunan batu lain yang mirip dengannya. Desahan Yi Yuan juga dapat terdengar dari waktu ke waktu. Wanita tak berperasaan ini, dia benar-benar membuatku melakukan hal seperti ini. Seberapa besar Anda membenciku karenanya? Kinlai tertegun. Setelah meletakkan pakaiannya, dia pergi ke kamar sebelah dan melihat Yi Yuan di bengkel kecil. Dia memeras empedu sejenis binatang roh. Bau yang sangat menyengat itu berasal dari empedu hitam yang lengket itu. Ada juga banyak kantong empedu binatang roh di samping Yi Yuan. Bau busuk di dalam bengkel kecil itu begitu busuk sehingga Kinlai merasa mual hanya dengan bersandar padanya. Melihatnya muncul, Yi Yuan tersenyum tipis. Ini adalah misi yang diatur lian roh untukku. Aku akan hancur kali ini. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan mati karena bau busuk ini. Saudara Kin, kamu baru saja tiba, kan? Heh, Tang Siki tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kurasa misimu pasti tidak akan senyaman misiku. Mata Yi Yuan dipenuhi dengan rasa bangga. Dia tampak seolah-olah akan mengalami siksaan yang sama seperti Kinlai jika terjadi sesuatu yang salah. 130. KAKAK SENIOR TANG KAKAK SENIOR TANG Para pengikut sekte luar sekte persenjataan yang ada di sekitarnya juga berteriak serempak dan bergegas mendekat dengan panik. Ekspresi Tong Ji Hua juga sedikit berubah saat dia berteriak dengan tegas, bodoh, pergi ambil seember air. Liang Saoyang, Ouyang Jingjing, Yi Yuan, dan para perajin lainnya juga tertarik oleh suara itu dan menoleh untuk melihat. Wajah cantik Tang Siki tidak lagi memiliki senyum menawan. Yang ada hanya kepanikan, tangannya yang seperti batu giok menepuk pinggangnya, dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia berulang kali berteriak, kebakaran. Seberkas api menyala di perut bagian bawah dan pinggangnya. Perut bagian bawahnya yang rata, tanpa sedikitpun daging, terbakar dengan rasa sakit yang membakar. Jubah tipisnya tidak dapat menahan kobaran api yang ganas. Jubah buatan yang dikenakannya dibuat khusus. Bagian luarnya longgar, dan bagian dalamnya ditutupi rok kasa ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Sekarang lapisan luar jubahnya terbakar, lapisan dalam rok kasanya juga terekspos. Saat api muncul, seluruh pinggangnya terbakar. Tang Siki adalah seorang ahli seni dari sekte persenjataan dan menguasai seni roh atribut api. Ketika dia mengedarkan energi rohnya, energi roh api di sekitarnya akan tumbuh dan hanya akan menyulut api. Sama sekali tidak ada cara baginya untuk memadamkan api. Dia tahu betul hal ini, jadi dia tidak berani mengedarkan energi spiritualnya sama sekali. Dia hanya bisa berharap agar para pengikut sekte luar bergegas membawa air. Kebanyakan orang yang datang untuk mengikuti ujian sekte persenjataan membudidayakan seni roh atribut api, jadi tidak ada seorang pun yang dapat membantunya memadamkan api. Percikan api yang memercik ke tubuhnya adalah inti dari ledakan viris solar jade. Begitu percikan api itu menyentuh tubuhnya, percikan api itu tidak mudah dipadamkan. Tang Siki telah berkeliling tungku dan menggoda para peserta sebelumnya. Jubahnya telah lama terbakar hingga sangat mudah terbakar. Begitu jubah di pinggangnya terbakar, api segera menjadi agak tak terkendali. Di bawah terik panas, perut Tang Siki terasa sangat sakit. Dia hanya bisa menyaksikan api menyebar dan hampir membakar pinggang dan bagian bawahnya. Dia hanya bisa menepuk-nepuk jubah di pinggangnya yang terbakar dan berteriak keras kepada pengikut sekte persenjataan untuk membawakan air. Hatinya terbakar oleh ketidaksabaran, dan dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Sambil melompat-lompat, dia mengutuk Kin Lai karena bersikap hina dan tidak tahu malu. Dia secara alami tahu bahwa api itu berasal dari tungku Kin Lai. Pada saat ini, Kin Lai juga menoleh. Wajahnya yang dingin juga menunjukkan keterkejutan. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menamparkan api yang menyebar dari perut Tang Siki. Alasan dia menyemburkan api adalah untuk memaksa Tang Siki pergi. Dia tidak ingin Tang Siki terus membuat masalah di sini. Dia tidak benar-benar ingin menyakitinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tang Siki begitu fokus menggodanya hingga tidak menyadari kobaran api yang berkobar-kobar. Yang menyebabkan situasi memalukan saat ini. Minggir, melihat Kin Lai mengangkat tangannya, Tang Siki berteriak, wajah cantiknya penuh amarah. Pakaian di depan dada dan tubuh bagian bawahmu akan terbakar, Kin Lai dengan dingin mengingatkannya. Tang Siki menunduk lalu mulai berteriak lagi. Melihat orang-orang yang akan mengambil air belum datang, matanya memerah saat dia berteriak, Aku akan melawanmu sampai mati. Dia tiba-tiba bergegas menuju Kin Lai. Aura dingin menyebar dari tubuh Kin Lai seperti embun beku di tengah musim dingin. Anehnya, saat dia mendekati Kin Lai, dia segera menemukan bahwa api yang menyala itu tiba-tiba menyusut dan menunjukkan tanda-tanda padam. Aura dingin Kin Lai ternyata mampu memadamkan api. Saat ini, kulit di pinggangnya terbakar hingga dia hampir menangis. Jika pakaian di depan dada dan tubuh bagian bawahnya juga terbakar, bukankah dia akan telanjang bulat? Saat ini, ada lebih dari seratus orang yang menatapnya di halaman. Jika pakaiannya dibakar, bagaimana dia akan menghadapi orang lain di masa depan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tang Siki menjerit, pinggangnya masih terasa panas, dia melemparkan dirinya ke pelukan Kin Lai dan memeluk Kin Lai dengan erat. Para penonton di sekitarnya menjadi ketakutan. Ini, Tong Ji Hua juga tercengang. Ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya saat dia berpikir, bukankah cara untuk tidak membiarkannya pergi terlalu panas? Eh, Kin Lai juga tercengang. Di hadapan lebih dari seratus orang, sesosok tubuh menggerahkan dan provokatif tiba-tiba menyerbu kepelukannya dan memeluknya erat. Kin Lai merasakan panas dan elastisitas luar biasa dari tubuh yang menggoda itu, serta bau terbakar. Dia juga tertegun dan berdiri di sana, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Siapa-siapa-siapa? Saat Tang Siki memeluk Kin Lai erat-erat, dia langsung melihat asap tebal keluar dari pakaiannya yang terbakar. Setelah api diserang oleh aura dingin, api itu dengan cepat padam. Dia langsung tahu bahwa apa yang dia lakukan benar. Aura dingin yang dilepaskan dari tubuh Kin Lai mampu memadamkan api yang membakar pakaiannya saat dia berada di dekatnya. Dia memeluk Kin Lai lebih erat dan menggunakan aura dingin di tubuh Kin Lai untuk mengurangi rasa sakit yang membakar di perutnya. Nomor 230, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia melirik nomor di atas meja dan menggertakkan giginya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Tunggu saja, nomor 230, aku pasti akan memberitahumu konsekuensi karena menyinggung perasaanku. Dia memeluk Kin Lai dan mengancam dengan keras. Air ada di sini. Airnya ada di sini. Para murid sekte luar sekte tiga persenjataan berlarian membawa seember air. Tanpa melihat situasi, mereka mengambil sesendok air dan menyiramkannya ke atas. Percikan-percikan-percikan. Setelah tiga sendok air disiramkan, Tang Siki dan Kin Lai basah kuyuk. Pakaian mereka langsung basah kuyuk. Kaka senior Tang, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah salah satu dari mereka memercikkan air, dia akhirnya melihat situasinya dan bertanya dengan heran, mengapa kamu memeluknya begitu erat? Tang Siki tidak menginginkan apapun selain mencari lubang dan merangkak ke dalamnya. Matanya hampir menyemburkan api saat dia berteriak keras, enyahlah sejauh yang kau bisa. Setelah selesai memarahi, dia akhirnya menyadari bahwa jubah tipisnya basah kuyuk. Pakaian basah itu menempel di tubuhnya, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang montok. Yang membuatnya semakin malu adalah, saat ini, dia masih memeluk Kin Lai dengan erat. Payudaranya yang kencang masih menempel di dada Kin Lai, dan perutnya juga menempel di perut Kin Lai. Setelah berteriak seram, Tang Siki bagaikan kucing liar yang tersengat listrik. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Ekspresi Kin Lai dingin, pakaiannya basah kuyuk, bahkan api tungku kecil di belakangnya seperti lilin yang bisa padam kapan saja. Dia mengerutkan kening dan berdiri di tempat. Melihat ke arah hilangnya Tang Siki, cahaya aneh muncul di matanya. Meskipun wanita ini aneh dan otaknya tampak tidak normal, tapi, dia memang asli. Mengingat kembali perasaan indah saat tubuh Tang Siki menempel padanya, dia mengevaluasi dalam hati. Kemudian, dia melihat ke arah Tong Ji Hua dan merentangkan tangannya, berkata, aku perlu mengganti pakaianku dan menambahkan beberapa kristal api. Orang-orangmu membuatku basah. Wajah Tong Ji Hua berkedut. Dia melambaikan tangannya dan memanggil seseorang di sampingnya, berkata, bahwa dia untuk mengurusnya. Kau membakar kakak senior Tang dan masih berani bicara. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Ekspresi murid sekte persenjataan itu ganas. Ia bergegas mendekat seolah-olah hendak menyerang. Ekspresi Kin Lai berubah dingin, dialah yang pertama kali menimbulkan masalah. Liu Ke, Tong Ji Hua berteriak kasar dan berkata dengan dingin, lakukan apa yang diperintahkan. Murid itu langsung menutup mulutnya. Meskipun dia melotot penuh kebencian ke arah Kin Lai, dia tidak berani bergerak lagi. Dia dengan marah membawa Kin Lai ke ruang samping dan menyuruh Kin Lai berganti pakaian terlebih dahulu. Banyak murid sekte luar dari sekte persenjataan menatap Kin Lai dengan mata merah. Mereka tampaknya tidak menginginkan apapun selain bergegas dan membantu Tang Siki membunuh Kin Lai secara langsung. Peserta ujian lainnya memiliki ekspresi aneh. Mereka sangat iri pada Kin Lai dan mengaguminya dalam hati mereka. Wanita cantik itu melemparkan dirinya ke dalam pelukanku. Entah disengaja atau tidak, selama aku bisa memeluknya sebentar, hidupku akan berarti. Bahkan tatapan Liang Sao yang terhadap Kin Lai dipenuhi dengan kecemburuan. Jangan berpikir bahwa kamu akan aman. Kamu telah menyinggung kakak senior Tang. Bahkan jika kamu memasuki sekte persenjataan, kamu tidak akan mendapatkan satu haripun kedamaian. Murid sekte persenjataan bernama Liu keberkata dengan marah dan dingin setelah membawa Kin Lai ke ruang samping, saya sarankan kamu untuk keluar dari sekte persenjataan sesegera mungkin dan menjauh-sejauh mungkin dari kota persenjataan. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah. Kau tidak perlu khawatir, ekspresi Kin Lai acuh-ta'acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman orang lain dan terus berganti pakaian. Di balik halaman ini, di kedalaman sekte luar sekte persenjataan, ada beberapa bangunan kecil yang elegan di dalam hutan bambu. Saat ini, Tang Siki berada di dalam salah satu gedung. Dia sudah berganti pakaian dengan gaun merah muda. Dia telah mengangkat bagian atas gaunnya dan saat ini menggertakkan giginya sambil mengoleskan salep hijau pada kulitnya yang terbakar. Sambil mengoleskannya, dia menggertakkan giginya dan mengumpat, nomor 230, nomor 230, jika aku membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik di masa depan, wanita tua ini tidak akan dipanggil Tang Siki. Siki, kapan kamu datang? Tiba-tiba terdengar suara yang jelas dan lembut dari luar pintu. Kemudian, Lian Roux langsung masuk. Lian Roux juga merupakan murid sekte dalam dari sekte persenjataan. Dia juga sahabat Tang Siki. Dibandingkan dengan Tang Siki, penampilannya jelas jauh lebih biasa. Dia tampak seperti gadis tetangga. Dia tidak memiliki kecantikan yang mencolok, hanya aura samar dan unik. Oleh karena itu, saat ia bersama Tang Siki, ia hanyalah sebuah foil, sehelai daun hijau yang berfungsi sebagai foil bagi bunga halus bernama Tang Siki. Kakak Roux, aku, aku telah menderita kerugian besar. Tang Siki menjerit kesakitan. Sambil mengoleskan salep, dia memarahikin Lai, di halaman depan, aku disergap oleh bajingan tercelah. Aku hampir dibakar sampai mati olehnya. Bajingan itu nomor 230. Aku tidak tahu namanya, yang kutahu hanya nomor ini. Aku, aku tidak punya muka untuk kembali sekarang. Katakan pada pamantong dan suruh dia memesan bajingan itu untukku. Wanita tua ini akan bermain dengannya dengan benar. Lian Roux mengerutkan kening. Melihat perut Tang Siki, dia berkata dengan serius, demamnya tidak ringan. Hem, untung saja kamu tidak mati. Itu hukuman yang pantas untukmu. Setelah selesai berbicara, dia tidak dapat menahannya lagi. Tiba-tiba, dia tertawa kecil dan berkata, bahkan jika aku menggunakan jari-jari kakiku untuk berpikir, aku dapat membayangkan apa yang kau lakukan di sana tadi. Sama seperti sebelumnya, kau memanfaatkan waktu ketika dia berpura-pura untuk menggodanya, kan? Haha, aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu kejam kali ini. Dia tidak hanya mengabaikan pesonamu, dia bahkan bisa menghancurkan bunga dengan hati yang keras. Bahkan aku mulai mengagumi orang ini. Saat dia mengatakan ini, wajah Tang Siki berubah menjadi hijau. Biji teratai bodoh, apakah ini caramu menghibur adikmu yang baik? Hanya bercanda, hehehe, hanya bercanda. Lian Rowe tertawa pelan. Baiklah, aku akan pergi ke halaman depan sekarang dan menemui pria pemberani yang berani menghancurkan mutiara terindah sekte persenjataan kita. Lian Rowe tertawa kecil sepanjang jalan. Mengabaikan ekspresi marah Tang Siki, dia pun pergi. Terima kasih telah menonton!